Spirit Vesel Season 54, Bunuh Feng Putri Luofu bertubuh mungil dan tidak pernah berbaring di depan pria seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Dudou seputih bulan itu terlempar ke samping. Kulitnya bahkan lebih putih, lebih indah, dan lebih lembut daripada Dudou. Hanya malaikat kekaisaran yang dapat memiliki tubuh yang begitu mulia. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat seluruh tubuh mati rasa. Dia berkeringat dan kejang saat dia memohon, Feng Feiyun, kamu. Menang? Kamu nomor satu di daftar bawah. Mari kita akhiri di sini. Kalau tidak, jika ibuku tahu kamu ada di kereta, itu menang. Tidak baik untuk kita berdua. Feng Feiyun dengan lembut membelai rambut hitam panjangnya sebelum meniup telinganya, Permaisuri Hua memiliki harapan besar untukmu dan menganggapmu sebagai tujuan hidupnya. Jika aku mengancamnya dengan nyawamu, dia bahkan tidak berani bergerak dan akan melakukan apapun yang aku inginkan. Kamu, tak tahu malu. Gigi sang putri menjadi dingin dan ingin menggigit Feng Feiyun lagi. Namun, Feng Feiyun meraih dahinya dan menekannya ke tanah. Yang mulia, demi Permaisuri Ilahi, sebaiknya Anda bekerja sama. Feng Feiyun memiliki senyum jahat di wajahnya saat dia menggaruk hidungnya dengan jarinya. Sang putri belum pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia diperkosa di depan ibunya dan bahkan tidak bisa menangis. Sebagai seorang putri kekaisaran dan seorang jenius kultivasi, dia berada di ambang kehancuran. Akhirnya, dia menutup matanya. Bulu matanya berbinar saat air mata mengalir turun, membasahi pipinya. Permaisuri secara alami tidak tahu bahwa putri kesayangannya ditunggangi seperti anjing di dalam gerbong. Dia melanjutkan dengan ekspresi serius, Kali ini, perubah tua itu pasti akan mengirim Bei Ming Potian. Dia adalah favorit surga dan mengembangkan heavy sword dao dan northern profound ice armor. Pelanggarannya tak tertandingi di kalangan generasi muda sedangkan northern profound ice armor adalah pertahanan terbaik di level yang sama. Jika Potian menang, maka itu akan sangat merugikan kita. Luofu? Luofu? Apakah kamu mendengarkan saya? Ya, tentu saja. Sang putri menggertakan giginya seolah-olah tubuhnya akan meleleh. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang tetapi napasnya masih tergesa-gesa. Setiap kata keluar dari tenggorokannya dengan susah payah. Satu langkah ceroboh dan dia mungkin menyerahkan dirinya. Permaisuri itu dulunya adalah keajaiban gerbang taois. Meskipun beberapa ratus tahun telah berlalu, dia masih secantik dulu. Namun, dia sekarang memiliki persona wanita dewasa. Dia berbicara dengan tatapan serius, Potian adalah musuh besar tapi yang saya benar-benar khawatirkan adalah pangeran Hongye yang baru saja tiba di ibu kota. Dia adalah ahli nomor satu dari dinasti Kian selain menjadi salah satu dari lima murid dewa dari Istana Roh Suci. Ah, em, uh, tubuh sang putri kejang-kejang dan hampir berteriak tadi. Untungnya, dia bisa menahan diri, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terdam. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan seorang veteran seperti Feng Feiyun hampir membuang armornya dalam sekejap. Rasanya sangat enak. Mengendarai Putri Luofu memang menyenangkan. Di sisi lain, Putri Luofu sangat kesakitan. Meskipun dia adalah Putri Kebanggaan Surga, ini masih pertama kalinya baginya. Tubuh bagian bawahnya mati rasa karena rasa sakit. Yang terpenting, dia harus menyimpan semuanya di dalam hatinya, bahkan tidak bisa menangis. Baginya, Feng Feiyun adalah iblis sekarang. Di luar, Permai Surihua mendengar suara-suara aneh dari kereta. Dia menjadi curiga dan berkata dengan serius, Jika kamu menikah dengan Pangeran Hongye, maka kamu harus mengikutinya ke tempat barbar seperti dinasti kian. Kamu juga akan kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Suara mendesing. Suara mendesing. Putri Luofu memerah. Kulitnya yang putih memerah. Bibirnya sedikit bergetar ketika dia mencoba menahan rasa sakit. Pangeran Hongye. Sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Bei Ming Potian. Dia menyapu kembali keajaiban muda di Yin Gou. Jika kita memutuskan ini melalui seni bela diri, saya takut. Tidak ada seorang pun di Jin yang akan menjadi tandingannya. Tanganku, sakit. Dia hampir kehabisan nafas setelah mengucapkan beberapa kata terakhir. Butir-butir keringat menetes dari rambutnya saat matanya berputar ke belakang. Dia berbicara dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Kilatan mematikan melintas di mata Permaisuri, hanya ada satu cara untuk mengambil inisiatif. Setelah mendengar ini, Fei Yun melambat dan mendengarkan dengan seksama. Apa itu? Sang Putri menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan kalimat ini. Bunuh Feng Fei Yun. Kaisar telah memberikan tugas ini kepada Feng Fei Yun. Selama Feng Fei Yun meninggal, pemilihan pengantin pria secara alami akan tertunda, memberi kita lebih banyak waktu untuk bersiap. Selain itu, jika Feng Fei Yun meninggal, maka Long Chang Yue akan kehilangan dukungan terbesarnya dan akan dirugikan dalam persaingan memperebutkan tahta. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, membunuh Feng Fei Yun adalah sama-sama menguntungkan. Permaisuri Hua berkata dengan dingin. Fei Yun tersenyum setelah mendengar ini. Dia menatap Putri Luofu di bawahnya dan dengan lembut menyeka wajahnya yang berkeringat dengan tangannya. Sang Putri mendongak dan menggigit lengan Feng Fei Yun lagi. Matanya memiliki ekspresi penghinaan, gangguan, dan sensasi balas dendam yang rumit. Darah mengalir dari lengan Feng Fei Yun. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Sebaiknya kita tidak melakukannya sendiri. Aku harus segera kembali ke Istana Kekaisaran. Kuharap kamu bisa melakukannya dengan baik. Permaisuri berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan melayang pergi, menghilang ke dalam malam. Sang Putri akhirnya menghela nafas lega. Jika Permaisuri tidak pergi, dia akan disiksa oleh Feng Fei Yun sampai hancur. Bagaimana rencanamu untuk membunuhku, Putri? Fei Yun menjadi lembut dan membungkuh, bagaimana kamu berencana membunuhku? Sang Putri terengah-engah dan melirik Feng Fei Yun sebelum pingsan. Ketika dia bangun lagi, Feng Fei Yun telah pergi. Tubuhnya sakit ke titik di mana dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Feng Fei Yun tidak membunuhnya. Pelajaran menyakitkan ini membuatnya kehilangan kesuciannya yang paling berharga, tapi juga membuatnya belajar banyak hal. Orang hanya akan tumbuh lebih cepat melalui cobaan dan kesengsaraan. Pemahaman seseorang hanya akan semakin dalam setelah mengalaminya. Sementara itu, Feng Fei Yun sedang berdiri di luar rumah Grand Tutor. Dia secara alami tahu bahwa Sang Putri tidak akan membiarkan ini pergi setelah menderita kerugian seperti itu, tetapi dia tetap tidak membunuhnya. Putri Luo Fu belum bisa mati. Kehadirannya sebenarnya lebih bermanfaat bagiku. Dengan ascension platform untuk menekannya, aku tidak perlu khawatir dia akan menjungkir balikkan langit. Feng Fei Yun memandangi mansion di depan. Itu bukan halaman besar dengan tembok tinggi, juga tidak semegah kastil seperti rumahkan selir agung atau Raja Ilahi. Tempat ini lebih mirip kuil daois dengan plakat kayu dan bambu hijau. Batu putih membentuk jalan kecil. Namun, seseorang hanya perlu melihat ke atas untuk melihat pancaran dari kuil dengan energi abadi yang sangat besar. Tampaknya terhubung ke bintang-bintang di langit, menciptakan pemandangan yang cukup mistis. Aura Istana Dao Ruang Ilahi melonjak ke langit. Ada banyak pagoda yang mengjulang tinggi di langit, memberikan kesan surga yang abadi. Menarik memang, layak menjadi salah satu dari tiga direktur. Feng Fei Yun diam-diam menunggu tanpa sabar. Beberapa saat kemudian, seorang kultifator yang mengenakan jubah Tao keluar. Langkahnya ringan dengan pohon harta karun di atas kepalanya. Dengan kilatan gelap di matanya, dia dengan hormat membungkuk dan berkata, betapa malangnya, tuanku meninggalkan rumah Grand Tutor kemarin dan belum kembali. Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, lalu kapan Grand Tutor akan kembali? Tuan tidak mengatakan apa-apa tentang ini, tetapi sebelum pergi, dia melakukan ramalan dan meramalkan bahwa seorang tamu penting akan datang hari ini, jadi dia menyuruh saya untuk merawatnya dengan baik. Yang mulia, tolong lewat sini. Kultifator membawa Fei Yun ke rumah Grand Tutor. Ada sangat sedikit pelayan di rumah Grand Tutor, hanya sembilan murid langsung dan lebih dari tiga puluh anak. Mereka semua mengembangkan hukum jasa Taoist yang paling murni. Bahkan anak-anak di ladang berada di mandat surga tingkat pertama. Ini sangat menakjubkan. Orang yang memimpin Fei Yun ke mansion adalah murid kedelapan, Ling Yun. Dia telah berkultifasi dengan Grand Tutor selama lebih dari 120 tahun dan telah mencapai tingkat keempat dari mandat surga. Karena bakatnya lebih rendah dari delapan lainnya, dia biasanya mengurus beberapa hal sepele di mansion, seperti menerima tamu, membeli jamu, dan merawat ladang alkimia. Bab 532 64 platform batu di depan bukanlah altar, itu adalah 64 sumur pil yang digunakan untuk memurnikan dantian. Setiap sumur memiliki kegunaannya sendiri dan dapat digunakan untuk memurnikan pil dengan atribut yang berbeda. Misalnya, untuk memurnikan pil untuk meningkatkan energi roh seseorang, seseorang harus menggunakan sumur pil pengumpul roh. Di dalam sumur terdapat lapisan formasi pengumpul roh untuk memastikan bahwa energi roh dari pil tidak akan hilang. Contoh lainnya adalah memurnikan pil untuk membersihkan sum-sum dan membangun fondasi, seseorang harus menggunakan sumur pil yinyang. Untuk pil penyembuhan, seseorang harus menggunakan sumur pil lima warna. Untuk pil detoksifikasi, seseorang harus menggunakan sumur pil air lemah. Grand Tutor adalah salah satu dari dua Grand Pill Masters dari dinasti Jin. Dia telah mencapai peringkat ketiga, jadi teknik penyempurnaan pilnya secara alami cukup teliti. Tak seorang pun di dinasti Jin bisa dibandingkan dengan dia. Feng Fei Yun melihat ke-64 sumur pil. 48 dari mereka mengeluarkan aroma pil. Jelas bahwa pil akan segera terbentuk. 10 lagi memiliki energi pil padat yang keluar dari mereka. Jelas bahwa proses penyempurnaan baru saja dimulai. Diperlukan setidaknya 3 bulan sebelum pil dapat dibentuk. 6 sumur pil yang tersisa kosong. Jelas bahwa mereka belum digunakan. Sumur pil ini hanya dapat digunakan untuk memurnikan spirit pil sekelas 3 dan di bawahnya. Menyempurnakan spirit pil sekelas 3 ke atas membutuhkan lebih banyak perhatian. Diperlukan lebih banyak bahan spirit, dan langkah-langkahnya rumit. Pengaturan waktu dan pengendalian api harus tepat. Tidak boleh ada kesalahan. Metode penyempurnaan pil di bawah peringkat ketiga dapat dengan bebas diberitahukan kepada Feng Fei Yun. Namun, pil di atas peringkat ketiga adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Meskipun mansion Grand Tutor terlihat seperti kuil daois, di dalamnya tidaklah kecil. Ada banyak pavilion giyok untuk penyempurnaan pil, serta menara pengamatan bintang yang mencapai awan. Ada beberapa area terlarang yang tertutup kabut. Ling Yun membawa Feng Fei Yun berkeliling sepanjang hari, tetapi mereka masih belum selesai mengunjungi mansion. Sejujurnya, aku datang ke rumah Grand Tutor kali ini untuk menemukan beberapa obat roh langka. Aku bersedia membayar mahal untuk itu. Feng Fei Yun tidak ingin menunda lebih lama lagi. Ling Yun tersenyum, yang mulia, tidak perlu bersikap sopan. Rumah Grand Tutor memiliki banyak obat roh. Di luar beberapa yang langka, saya dapat menggunakannya sesuai keinginan saya. Feng Fei Yun mengeluarkan kuas dan menulis 10 nama di atas kertas. Yin Go telah menemukan 8 dari 18 bahan utama yang dibutuhkan untuk pil, hanya 10 yang hilang. Semuanya sangat langka, beberapa di antaranya bahkan tidak tercatat dalam teks kuno. Yin Go tidak memilikinya sehingga Fei Yun tidak memiliki banyak harapan untuk menemukannya di rumah Grand Tutor. Sayangnya, dia harus datang. Satu lagi saja sudah cukup untuk meningkatkan kualitas pil. Ling Yun cukup santai pada awalnya, tetapi setelah mengambil kertas dari Feng Fei Yun dan melihat nama-nama bahannya, dia merasa pusing. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Dia hanya mendengar 5 herbal roh dalam daftar. Ada 5 yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahkan jika dia pernah mendengar nama dari 5 ramuan roh ini, semuanya sangat langka dan hanya tercatat di buku pegangan Grand Master Pil. Selain itu, kebanyakan dari mereka digunakan untuk memurnikan pil roh kelas ke-4 dan ke-5 dan sangat berharga. Tuan Raja Ilahi, ini. 10 obat roh ini sangat langka. Bahkan kediaman penasihat agung hanya memiliki 2 di antaranya. Ling Yun mengerutkan kening. 2 yang mana? Feng Fei Yun sangat gembira. Simpul naga dan bunga. Notwith naga adalah bunga bulu berbentuk naga. Flower notwith adalah bunga biru yang tumbuh di atas kepala Raja Ular. Selain itu, untuk menjadi bahan utama pil, ia harus berusia setidaknya seribu tahun dan menyerap energi roh duniawi yang cukup. Jika dia bisa mendapatkan keduanya, maka dia akan memiliki 10 bahan utama untuk pil tersebut. Dia kemudian bisa menggunakan bahan lain untuk menggantikan 8 lainnya. Meskipun efeknya jauh dari yang sebenarnya, itu akan cukup bagi Feng Fei Yun untuk menerobos dalam waktu singkat. Saudara Ling Yun, tolong belikan 2 bahan ini dari saya. Harganya bukan masalah, kata Feng Fei Yun. Ling Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, ini bukan masalah harga. Kedua jenis ramuan spiritual ini dihargai oleh tuanku. Naga notwith sudah berusia 6.000 tahun, dan sisik naganya telah tumbuh. Bunga berumur 4.000 tahun. Meskipun Raja Ular sudah mati, bunga viridescen masih tumbuh di kepala Raja Ular. Tuanku secara pribadi memeliharanya dengan semangat musim semi setiap bulan, takut bunga aneh itu akan layu. Tuanku memperlakukan kedua bahan ini sebagai darah dagingnya sendiri. Belum lagi saya tidak berani menjualnya kepada Raja Ilahi, bahkan jika Raja Ilahi meminta tuanku, dia tidak akan setuju. Jadi begitu, kata Feng Fei Yun. Karena Grand Tutor sangat menghargai kedua bahan ini, maka itu harus ditanam di tempat dengan energi spiritual terpadat. Tentu saja, itu selalu ditanam di kolam awan putih, di sebelah tempat tinggal tuanku. Ling Yun segera berhenti, mengetahui bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Kolam awan putih, Feng Fei Yun berbisik dengan kilatan aneh di matanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, karena kedua bahan ini langka dan dihargai oleh Grand Tutor, tentu saja saya tidak akan berani mengambilnya. Selamat tinggal. Dengan itu, Feng Fei Yun langsung pergi. Untuk bisa menjadi Divine King di usia yang begitu muda, kamu memang luar biasa. Ling Yun melihat sosok Feng Fei Yun yang pergi dan menyipitkan matanya. Dia memanggil seorang alkemis dan berkata, beritahu saudara kelima, yang berada dalam kultifasi terisolasi untuk mencapai alam raksasa. Katakan padanya untuk pergi ke kolam awan putih malam ini untuk melindungi obat-obatan roh. Sang alkemis mengerti dan pergi untuk memasuki rumah Grand Tutor. Ling Yun bisa menjadi manajer rumah Grand Tutor, jadi dia cukup pandai membaca orang. Seluruh dunia kultifasi tahu orang seperti apa Fei Yun itu. Jika dia pergi dengan begitu mudah, maka segalanya tidak akan sesederhana itu. Ling Yun secara alami harus membuat lebih banyak persiapan untuk berjaga-jaga. Namun, Grand Preceptor's Mansion masih dirampok. Tidak hanya notwit naga dan bunga menakjubkan, tetapi lebih dari 10 obat roh berharga lainnya juga menghilang dalam satu malam. Sebagian besar obat roh ini berusia lebih dari 5.000 tahun, dan masing-masing tak ternilai harganya. Kakak kelima Ling Luan, raksasa setengah langkah puncak, tidak tidur sepanjang malam. Dia tinggal di tepi kolam dan menyaksikan lebih dari 10 bahan langkah menghilang tepat di depan matanya. Bahkan akarnya pun tidak tersisa. Setelah mendengar ini, Ling Yun memuntahkan darah dan pingsan. Dua alkemis membawanya ke kamar. Rumah Raja Ilahi Feng Fei Yun sedang duduk di halaman batu giok, minum teh. Ada 18 kasim dan 8 pelayan yang menunggunya, terlihat seperti Raja Ilahi. Feng Fei Yun telah menunggu sepanjang pagi. Dia secara alami menunggu seseorang. Dia mengangkat pandangannya dan melihat matahari di langit. Dia curiga, apakah Bin Ning Suai benar-benar bisa diandalkan? Kenapa dia tidak kembali setelah sekian lama? Jika dia tertangkap oleh orang-orang dari Grand Tutor's Mansion, dengan sifatnya yang pengecut, dia pasti akan mengeksposku. Pada saat itu, saya tidak punya pilihan selain menyangkalnya bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Pada saat ini, hidung Feng Fei Yun sedikit berkedut. Dia mencium aroma yang samar, sangat elegan. Feng Fei Yun melihat sekeliling dan dengan lembut mengetuk mangkuk porselen dua kali, kalian semua bisa pergi. Para kasim dan pelayan membungkuk dan pergi tanpa meninggalkan satu orang pun. Feng Fei Yun mengambil mangkuk porselen dan tersenyum, Hong Yaner, keluarlah. Ada riak di udara, dan sosok transparan dan anggun muncul. Tak lama kemudian, sosok itu menjadi semakin kokoh, berubah menjadi wanita berpakaian putih. Rambut hitam panjangnya jatuh, dan matanya seperti bulan yang cerah, penuh dengan spiritualitas. Angka ini sangat sempurna. Dia berdiri menyamping dan berkata, saya mengenakan jubah gaib untuk menyembunyikan aura saya. Bahkan raksasa tidak akan dapat menemukan saya, jadi bagaimana Anda menemukan saya? Feng Fei Yun tersenyum, jika kamu tidak sengaja mengungkapkan oramu, lalu bagaimana aku bisa menemukanmu? Sebelumnya, dia sengaja mengungkapkan auranya agar Feng Fei Yun tahu bahwa dia ada di sini sehingga semua orang akan pergi sehingga mereka berdua bisa sendirian. Huff, dia mendengus dan berkata, jangan mencoba bertindak pintar di depanku. Kemana perginya Xiao Xiang? Ekspresi Feng Fei Yun menjadi gelap, dia benar-benar pergi kali ini. Dia dengan cepat bertanya, kemana dia pergi? Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, dia pergi untuk mengejar apa yang dia inginkan. Mungkin suatu hari kita akan bertemu dengannya lagi, atau mungkin kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Fei Yun, dia tahu bahwa Feng Fei Yun tidak akan membohonginya tentang hal ini. Feng Fei Yun menatap ke langit dan melanjutkan, Hong Yan, situasi di ibu kota terlalu kacau. Saya merasa bahwa dalam waktu setengah bulan, Kaisar Jin akan turun tahta dan yang baru akan naik tahta. Akan ada yang belum pernah terjadi sebelumnya pergolakan di ibu kota. Anda harus pergi sebelum situasinya menjadi serius. Aku tidak pergi. Dia dengan tegas berkata, mengapa? Jika kamu tidak ingin pergi, mengapa aku harus? Mata Hong Yan dipenuhi dengan tekat, keras kepala, dan cinta. Feng Fei Yun merenung sejenak sebelum berkata, aku juga akan pergi. Begitu Kaisar baru naik tahta, aku akan melepaskan posisi raja ilahi dan meninggalkan ibu kota untuk menemukanmu. Hong Yan juga seorang wanita yang sangat cerdas. Dia berkata, Kaisar baru telah naik tahta, apakah menurutmu kamu masih bisa pergi? Aku punya cara sendiri, tapi sebelum itu, kamu harus meninggalkan ibu kota terlebih dahulu. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku bisa pergi kapanpun aku mau. Feng Fei Yun dengan percaya diri berkata. Dia melanjutkan dengan nada lembut, Hong Yan, setelah meninggalkan ibu kota, kita akan meninggalkan tempat yang kacau ini dan menemukan ayah dan ibuku. Aku akan membawamu ke mereka. Mereka akan sangat senang melihat putri yang begitu cantik dalam hukum. Dia tersenyum malu-malu dengan kerinduan di benaknya. Namun, dia dengan cepat memikirkan hal lain. Dia belum mengumpulkan kelima pakaian dewa, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan dinasti? Dia memiliki tiga sekarang, hanya jubah naga regal dan jubah buda naran yang hilang. Penobatan kaisar baru adalah waktu terbaik untuk mengambil jubah. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Bab 533 Dia secantik bunga mawar dan selembut rumput. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Fei Yun dan dengan lembut berkata, Baiklah, aku akan menjagamu. Saya akan kembali ke Supreme Beauty dan mengepak barang-barang saya sebelum meninggalkan ibu kota. Aku akan menunggumu di Iron Mountain di luar ibu kota, lalu kita akan meninggalkan dinasti bersama. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Ini adalah kata-katanya dari lubuk hatinya. Namun, ada satu hal yang tidak diakatakan, tapi aku harus menunggu sampai aku mengumpulkan kelima pakaian dewa. Feng Fei Yun menatap matanya yang seperti aprikot. Bulu matanya berkibar dan merasakan secercah kemurnian di matanya. Feng Fei Yun berpikir, sepertinya dia tidak ingin meninggalkan ibu kota. Apa yang dia inginkan? Kepribadiannya tak terduga. Di depan Feng Fei Yun, dia seperti wanita yang tergila-gila. Sayangnya, dia memiliki sisi yang kejam dan bengis. Tangannya berlumuran darah dan telah menyinggung banyak orang. Pakar dari sekte besar dan keajaiban telah mati di tangannya juga. Cepat atau lambat, orang-orang ini akan mendekatinya. Hanya dengan menjadi lebih kuat aku bisa melindunginya dari bahaya. Feng Fei Yun tiba-tiba teringat kata-kata Jing Yue. Bibir Feng Fei Yun berkedut tapi dia tidak bertanya pada akhirnya. Jadi bagaimana jika dia mengambil gaun sembilan merpati? Saya memiliki vesel sehingga darah iblis tidak menimbulkan banyak ancaman bagi saya. Tidak apa-apa bagi calon istri saya untuk mengurus barang-barang ibu saya. Feng Fei Yun berusaha meyakinkan dirinya untuk tidak peduli tentang masalah ini atau bahkan menanyakannya. Dia telah pergi. Feng Fei Yun duduk sendirian di kursi dengan inti roh di tangannya. Dia membutuhkan setiap detik untuk mencapai tingkat keempat dari mandat surga dalam waktu setengah bulan. Rumah Kanselir Agung adalah tempat termewah di ibu kota di luar istana kekaisaran. Itu juga kediaman salah satu dari empat klan besar, klan Beiming. Klan Beiming memiliki warisan kuno dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun, sebanding dengan klan kerajaan. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, tidak ada dinasti atau negara di negeri ini. Hanya ada sekte abadi, keluarga kultifasi abadi yang makmur, dan surga yang misterius dan tak terduga. Pada saat itu, kekuatan keluarga panjang kekaisaran setara dengan empat klan besar. Mereka menghasilkan seorang jenius tiada taraf yang mengibarkan bendera untuk menekan semua sekte abadi di dunia. Dia adalah salah satu karakter paling legendaris di dinasti Jin, Kaisar Jin pertama. Pada saat itu, mereka yang mengikuti Kaisar pertama untuk menaklukkan sekte abadi adalah leluhur 18 Markuise dan leluhur klan Beiming. Dapat dikatakan bahwa dukungan klan panjang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan klan Beiming untuk menekan semua sekte dan merebut dunia. Beiming Mosou sedang duduk di istana mewah sambil membaca gulungan besi. Di sebelahnya ada meja giyok dengan lampu menyala. Minyak lampu disuling dari minyak tulang binatang singa anggrek berusia 700 tahun. Setelah terbakar, itu membawa aroma yang samar. Asap mengelilingi ruangan. Longsenya dan Beiming Potian berdiri dengan hormat. Mereka adalah keajaiban generasi muda, peringkat ke-7 dan ke-4 di daftar atas. Senya mungkin putra mahkota, tapi dia juga cucu Mosou. Alasan utama kenapa dia bisa menjadi putra mahkota adalah karena dukungan Mosou. Ada kurang dari 10 hari tersisa sampai pemilihan pengantin pria untuk Putri Luofu. Seberapa percaya diri kamu, Mosou meletakkan gulungan besi itu dan menatap Potian dengan matanya yang tua dan cekung. 10. Potian memancarkan aura yang menindas dengan kilatan dingin. 36 binatang keluar dari tubuhnya dan meraung. Aura Potian tak terbendung, menyebabkan ekspresi senya berubah. Dia benar-benar telah mencapai level seperti itu, kekuatan ini cukup untuk menghancurkan dunia. Siapa di generasi muda yang bisa menjadi tandingannya? Mandat surga tingkat 5, dia sebenarnya berada di tingkat ke-5. Bagus, tingkat kepercayaan diri ini cukup untuk mengalahkan siapapun di generasi muda. Mosou memuji. Potian berdiri dengan bangga dan berkata, Pada generasi yang lebih muda, hanya Li Xiaonan dan Pangeran Hongye yang bisa melawanku. Putri Luofu memiliki kulit es dan tulang giyok, seindah seorang dewi. Dalam hal bakat, dia tidak kalah dari saya dalam hal status, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda sebagai putri kerajaan. Ada banyak wanita cantik di generasi sekarang, tapi tidak ada yang bisa menandinginya. Aku harus mengambilnya sebagai istriku. Dia memancarkan aura yang tak terkalahkan. Mosou menganggup dan tersenyum, Jika kamu bisa menikahi putri Luofu, kamu tidak hanya akan memiliki kecantikan yang tiada taraf, tetapi kamu juga akan dapat menambahkan lebih banyak keripik ke klan kami. Sehnya tersenyum, Sepupu, Jika kamu bisa menikah dengan Luofu, maka kamu akan bisa menaklukkannya sepenuhnya. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki kekuatan untuk bersaing denganku memperebutkan tahta. Mata Mosou tenang dan bijaksana, Potian telah mencapai level ke-5 dan bisa menjadi penguasa sejati di antara generasi muda. Tidak banyak keajaiban yang bisa bersaing denganmu. Li Xiaonan adalah yang paling tak terduga, tapi dia terikat pada Jing Yue dari Yin Go, jadi dia tidak akan berpartisipasi. Kedua adalah Pangeran Hongye, ku dengar dia hanya menggunakan 32 jurus untuk mengalahkan Yan Ziyu. Potian, bagaimana menurutmu tentang kultivasinya? Ekspresi Potian menjadi serius, Pangeran Hongye tidak habis-habisan melawan Yan Ziyu. Orang ini pasti berada di level ke-5, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bahkan Feng Feiyun bisa mendorongnya kembali dengan satu serangan, apakah dia benar-benar kuat? Xenya agak skeptis. Potian menjawab, Feng Feiyun tidak akan cocok untuk Pangeran Hongye jika dia tidak menggunakan perintah raja. Bahkan jika dia melakukannya, Pangeran Hongye harus memiliki harta untuk melawannya. Dia tidak bisa benar-benar kalah dari Feng Feiyun. Tetapi, Tapi apa? Tanya Xenya. Tapi kecepatan Feng Feiyun terlalu cepat, sebanding dengan raksasa. Mungkin beberapa generasi muda bisa mengalahkannya, tapi tidak ada yang bisa membunuhnya. Kata Potian. Mosou berkata, kita tidak bisa membiarkan Feng Feiyun tumbuh lebih jauh lagi. Dia hanya berada di level ke-3 dan sudah seseram ini. Jika dia menjadi lebih kuat, dia akan menjadi musuh besar. Potian berkata, saya tidak peduli tentang pembunuhan. Saya akan berkultivasi dan mengambil Putri Luofu sebagai istri saya. Mosou tersenyum dan mengangguk, pergi ke pavilion alkimia dan dapatkan pil peringkat ke-3 puncak, pil angin ilahi, untuk memperkuat kultifasimu. Terima kasih, Tuan Klan. Potian berubah menjadi bayangan dan menghilang dari istana. Lampu terang di istana berkedip-kedip. Hanya Mosou dan Xenya yang ada di dalam, menciptakan pemandangan yang aneh. Keduanya berkomunikasi secara telepati. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Terima kasih atas saranmu, Tuan Klan. Aku akan segera melakukannya. Feng Feiyun tidak akan hidup lebih dari 10 hari. Xenya merapikan jubahnya dan pergi dengan senyum jahat di wajahnya. Ada arus bawah di ibu kota ilahi. Banyak orang dengan kultivasi yang kuat merasakan aura yang tidak biasa. Mungkin dunia akan segera berubah. Rumah Raja Ilahi. Pada siang hari, Feng Feiyun akhirnya melihat Ning Suai dan bertanya, bagaimana hasilnya? Apakah kamu mengerti? Tubuh Ning Suai hitam hangus dengan asap keluar dari kepalanya. Rambutnya berdiri tegak dengan percikan api keluar dari mulutnya. Pakaiannya hampir terbakar menjadi abu. Dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Aku, aku sudah memilikinya, tapi seseorang menemukannya. Tangan Ning Suai gemetar tanpa henti. Dua gigi depan hitam jatuh ke tanah saat dia berbicara. Seseorang dari rumah Grand Tutor. Feng Feiyun menembakkan cahaya untuk membantunya sembuh. Luka Ning Suai mulai sembuh. Organ dalamnya mendapatkan kembali vitalitasnya saat dia menggelengkan kepalanya. Itu adalah Hong Lian. Sese Hong Lian. Feng Feiyun terkejut. Mata Ning Suai menjadi kabur dan tampak seperti dia akan menangis. Dia menganggupkan kepalanya. F asterisk cek, ini terlalu kejam. Tidak peduli apa, kamu masih tunangannya. Dia memukulimu sampai mati. Mungkinkah? Feng Feiyun dengan menyedihkan membantunya dan menghiburnya, wanita seperti pakaian, dan saudara laki-laki seperti tangan dan kaki. Saudaraku, jangan terlalu serius. Ning Suai berteriak, Jadi kamu juga berpikir bahwa dia memiliki pria lain. Dia pasti mencoba membunuh tunangannya dan kawin lari dengannya. Feng Feiyun terkejut. Nona Hong Lian bukan wanita seperti itu. Aku hanya ingin mengatakan. Mungkinkah dia mencuri dua obat roh yang kuinginkan? Feng Feiyun tidak bisa diganggu untuk peduli dengan masalah pribadinya. Obat-obatan roh adalah yang paling penting. Aku tidak. Ning Suai bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan tidak ada air mata yang tersisa di matanya. Lalu kenapa kamu menangis? Feng Feiyun memiliki keinginan untuk memukulinya. Kamu dipukuli setengah mati oleh tunanganmu? Tidakkah kamu merasa dirugikan dan terluka? Menangis juga cara laki-laki mengeluhkan zaman yang tidak adil ini. Protes diam-diam atas ketidakpuasan di hatiku. Ning Suai berbicara dengan keyakinan. Jangan menilai orang lain dengan standarmu sendiri. Berikan aku notlit naga dan bunga liar. Setelah aku menyempurnakan pil inti surgawi, aku akan memberimu bagian. Kata Feng Feiyun. Ning Suai mengeluarkan bunga roh diok putih berusia 6.000 tahun. Itu sebesar wastafel dan berkilau dengan total 81 kelopak. Di dalamnya ada tetesan embun ilahi yang gemerlap seperti bintang-bintang. Ini bukan bunga liar, ini bunga naga air. Bunga yang begitu besar, saya khawatir sudah tumbuh selama 5 atau 6.000 tahun. Tak ternilai harganya, Anda tidak akan dapat menemukan yang kedua di Jin. Dinasti. Bunga ini langka tapi itu bukan katalis untuk pil inti surgawi sehingga Feng Feiyun tidak tertarik. Namun, Feng Feiyun penasaran. Dari mana Ning Suai mendapatkan bunga yang begitu berharga? Bukan yang ini. Mungkinkah yang ini? Ning Suai mengeluarkan bunga merah lainnya. Itu hanya seukuran kepalan tangan tetapi dilalap api. Bentuk nyalanya menyerupai ular kecil, penuh dengan spiritualitas. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Ini adalah ramuan api merah. Sebenarnya ada kuncup bunga. Umurnya setidaknya 3.000 tahun, harta karun yang luar biasa untuk budidaya api. Salah lagi. Ning Suai terus mencari. Bab 534. Feng Feiyun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak dari mereka? Salah satu dari mereka akan mendapatkan harga setinggi langit. Bahkan master sekte dari generasi sebelumnya akan berjuang untuk mereka. Aku mendapatkannya dari kolam awan putih. Ning Suai masih mencari. Namun, ekspresi Feng Feiyun berubah. Aku hanya menyuruhmu untuk mendapatkan notwit naga dan bunga-bunga. Berapa banyak yang kamu ambil? Bagaimana aku bisa tahu yang mana dragon notwit? Yang mana bunga-bunga? Jadi saya hanya memetik semuanya. Ning Suai mengeluarkan semua bunga dan tanaman yang telah diapetik dan meletakkannya di tanah. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mempesona untuk melihat mereka. Energi roh yang padat dan aroma obat menyebabkan retakan di tanah secara otomatis menumbuhkan daun hijau. Udara dipenuhi kabut dan kabut. Mereka semua. Feng Feiyun menatap selusin ramuan berharga di tanah dan menghela nafas. Ini adalah obat roh terbaik dalam koleksi Grand Tutor. Tidak mudah menemukan mereka. Beberapa dari mereka telah dibudidayakan dengan hati-hati selama ratusan tahun, tetapi Ning Suai telah mengambil semuanya. Jika Grand Tutor mengetahuinya, dia pasti akan memuntahkan darah karena marah. Feng Feiyun pergi ke rumah Grand Tutor di pagi hari untuk membeli obat-obatan roh, tetapi pada malam hari, lebih dari 10 obat paling berharga dari Grand Tutor dicuri. Siapapun akan dapat menebak bahwa dia adalah pelakunya. Tenang, tenang. Bagaimanapun, tidak ada yang melihatku memerintahkan orang untuk melakukannya. Selama aku tidak mengakuinya, siapa yang bisa melakukan apapun padaku. Feng Feiyun buru-buru menyingkirkan semua tumbuhan di tanah. Masing-masing adalah harta yang langka. Beberapa memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, beberapa dapat meningkatkan umur seorang kultifator hingga 100 tahun, dan beberapa dapat memurnikan tulang dan memperkuat fisik orang biasa hingga 10 kali lipat. Hei, Feng Feiyun, kamu terlalu jahat. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk menggali obat-obatan roh ini, namun Anda mengambil semuanya. Setidaknya tinggalkan aku dua. Meskipun kamu adalah pengintai, akulah yang menggalinya. Mengatakan demikian, Bin Ning Suai menerkam ke depan untuk merebutnya. Feng Feiyun berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah barang curian. Setelah melihat cahaya, kita berdua akan berada dalam masalah besar. Apakah Anda tahu dari mana Anda mencurita di malam? Aku tidak tahu. Ning Suai menggaruk kepalanya. Kediaman Grand Preceptor Selusin atau lebih ramuan roh langka yang telah Anda curi semuanya adalah harta yang telah dikumpulkan oleh Grand Preceptor selama ratusan tahun. Setiap orang dari mereka seperti daging dan darah Grand Preceptor. Jika dia mengetahui bahwa Anda telah menggali semua harta yang telah dikumpulkan oleh Grand Preceptor selama ratusan tahun, dia pasti akan memasukkan Anda ke dalam kuali dan memurnikan Anda selama 49 hari. Ning Suai mundur tujuh atau delapan langkah dan mengutuk, Feng Feiyun, kamu menipuku. Anda benar-benar menipu saya untuk mencuri dari rumah Grand Preceptor. Bajingan, aku bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak tanaman aneh di dalamnya. Sudah berakhir, sudah berakhir, aku dalam masalah besar kali ini. Jika Grand Preceptor mengetahui bahwa saya melakukannya, dia akan menguliti saya hidup-hidup. Ning Suai dengan cepat mengeluarkan delapan belas karung menggembung dan melemparkan semuanya ke Feng Feiyun. Ambil ini juga. Semua untuk Anda. Apa ini? Feng Feiyun memiliki tatapan bingung di matanya. Dia membuka salah satu karung dan urat roh biru besar mengalir keluar dengan aroma obat yang kental. Beberapa ribu pil roh peringkat kedua keluar dari dalam. Pil roh peringkat kedua mungkin tidak berguna bagi raksasa, tetapi itu masih merupakan harta langka bagi para pembudidaya mandat surga tingkat pertama hingga kelima. Ribuan pil roh kelas dua di tanah semuanya seukuran jari. Mereka seperti batu giyok dan bersinar dengan cahaya biru. Mereka tampak seperti ribuan manik-manik roh. Jelas, itu adalah pil roh kelas dua kelas atas, yang sangat langka. Ning Suai berkeringat di sekujur tubuhnya dengan kram kaki. Dia berkata, setelah menggali obat-obatan roh tadi malam, saya menemukan bahwa masih ada cukup waktu sehingga saya dengan santai berjalan-jalan dan tanpa sengaja tersandung ke dalam gudang. Saya melihat bahwa pil-pil itu ada di sana sehingga tangan saya gatal dan saya mengambil lebih dari sepuluh karung. Penyimpanan rumah Grand Preceptor harus memiliki ahli tertinggi yang menjaganya. Apakah itu tempat yang bisa dimasuki dengan santai? Mereka bertiga pasti sengaja pergi ke sana. Berapa banyak yang kamu ambil? Dahifeng Feiyun juga meneteskan keringat. Semuanya di atas peringkat kedua, tapi tidak ada pil peringkat keempat. Omong kosong, pil peringkat keempat adalah yang paling berharga dan langka. Grand Preceptor pasti membawanya bersamanya, tidak mungkin dia menyimpannya di gudang. Kata Feng Feiyun. Kamu bajingan tidak memberitahuku bahwa itu adalah rumah Grand Preceptor. Kamu mengatakan bahwa itu adalah rumah pertapa tanpa penjaga dan akan mudah untuk diambil. Jika saya tahu itu adalah rumah Grand Preceptor, saya tidak akan pergi ke sana apapun yang terjadi. Ning Suai ketakutan. Lagi pula, Grand Preceptor sangat kuat di ibu kota, jadi dia bertanya, bagaimana kalau aku mengambilnya kembali sekarang? Sangat terlambat. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, rumah besar itu harus dikunci setelah insiden besar seperti itu. Kesembilan murid dari Grand Preceptor semuanya kuat, beberapa bahkan di tingkat raksasa. Membawa mereka kembali sekarang tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ning Suai jatuh ke tanah. Dia merasa ditipu oleh Feng Feiyun kali ini. Feng Feiyun meletakkan pil-pil itu di tanah dan mengikat tas-tas itu lagi, tinggalkan pil dan obat-obatan itu bersamaku. Saya punya cara untuk menyembunyikan aura mereka. Bahkan jika Grand Preceptor mengetahui ramalan, dia tidak akan dapat mengetahui bahwa kita adalah pelakunya. Ning Suai menganggup dan berkata, Karena kamu ingin meminum semua pil dan obat ini untuk dirimu sendiri, maka jika masalah ini terungkap dan Grand Tutor menangkapmu, jangan beritahu dia tentang aku. Feng Feiyun tersenyum, selalu ada risiko menjadi kaya, saya mengerti. Lalu pil inti surgawi. Tentu saja kau punya bagian. Feng Feiyun meletakkan tas-tas itu ke dalam batu spasialnya dan menggunakan minor Cheng Art untuk menyembunyikan aura mereka. Ning Suai meninggalkan rumah Raja Ilahi dan menghapus semua jejak di sepanjang jalan, takut Grand Preceptor akan dapat menemukannya. Dia telah memperoleh 10 dari 18 bahan utama untuk pil inti surgawi. Dia juga menemukan pengganti untuk 8 lainnya. Adapun 36 bahan tambahan, dia sudah menemukan seseorang untuk membelinya. Orang biasa tidak tahu bahwa ada jalan menuju pembuluh darah naga dari Istana Raja Ilahi. Hanya Dewa Raja yang tahu lokasinya. Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia tidak bisa memperbaiki pil peringkat kelima. Dia hanya bisa meminjam kekuatan Dragon Fein. Feng Feiyun melangkah ke Dragon Fein. Tempat ini benar-benar gelap dengan hanya jalan berliku yang mengarah ke bawah tanah. Seseorang telah berada di sini. Feng Feiyun menemukan jejak di jalan setapak. Seseorang baru saja masuk dalam 10 hari terakhir. Siapa itu? Siapa yang bisa menemukan jalan menuju pembuluh darah naga dari Istana Raja Ilahi? Selain itu, mereka bahkan menemukannya dan masuk. Feng Feiyun memanggil keberanian senjatanya dan menyembunyikan auranya. Dia menjadi lebih berhati-hati. Karena pihak lain dapat memaksa masuk, itu berarti kultivasi mereka tidak sederhana. Ada kemungkinan besar mereka masih di dalam. Dia berjalan jauh ke ujung jalan sebelum melihat penyusup. Jadi itu dia. Feng Feiyun memandang wanita jahat yang duduk di sebelah pembuluh darah naga dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak heran mengapa dia tidak ingin pergi. Dia menemukan bahwa ada jalan menuju Dragon Vein dari mansion. Dengan cara ini, dia bisa dengan mudah mencuri kekuatan Dragon Vein tanpa ketahuan. Wanita jahat itu duduk dalam posisi meditasi dan melayang satu kaki di atas tanah. Rambut hitam panjangnya terurai ke tanah sementara wajahnya yang abadi tanpa cacat. Matanya yang berbintang tertutup rapat sementara bibirnya tidak memiliki warna seperti batu giyok putih. Gemerincing. Di antara rambutnya, tetesan darah menetes dan berkumpul di lubang di bawah tubuhnya. Itu sudah berkumpul di sebuah teluk kecil. Genangan darah ini dipenuhi dengan afinitas jahat dan memiliki bentuk wajah yang mengerikan. Itu membawa aura yang menakutkan. Tidak hanya tidak amis, tetapi juga sangat manis, seperti orang yang haus bertemu air tawar di padang pasir. Feng Feiyun hanya mengambil satu langkah ke arahnya ketika darah iblis di tubuhnya terbangun dan beredar di sekujur tubuhnya. Pembuluh darah Feng Feiyun membengkak seolah dia akan berubah menjadi iblis. Pikirannya dipenuhi dengan keinginan saat dia ingin bergegas maju dan meminum genangan darah ini. Itu darah jahat. Feng Feiyun mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Dia dengan cepat mundur lebih dari 10 meter sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menggunakan vesel untuk menekan kebangkitan darah jahat di tubuhnya. Feng Feiyun menutup matanya dan menunggu sampai darah di tubuhnya benar-benar tenang sebelum membukanya lagi. Dia menatap wanita jahat dan berkata, dia ingin menggunakan kekuatan pembuluh darah naga untuk memurnikan darah jahat di tubuhnya dan memaksanya keluar. Dia ingin menghapus cangkang jahat dan menjadi orang suci. Keabadian dan kejahatan dipisahkan oleh satu pikiran. Satu pikiran abadi, yang lain jahat. Dia mengolah tiga mayat memenggal dao dan tiga mayat telah menjadi satu. Saat ini, dia sedang membunuh dao jahat. Begitu dia membunuh dao jahat, dia akan bisa berubah menjadi abadi dan menyelesaikan transformasi mayat kelima. Bukan tidak mungkin dia menjadi mayat abadi. Tapi, bahkan jika dia membunuh dao jahat, bisakah dia menghilangkan niat membunuh di dalam hatinya? Kultifasi wanita jahat terlalu kuat. Bahkan selama kultifasi, dia memiliki penghalang pelindung. Dengan kultifasi Feng Feiyun saat ini, jika dia ingin menyakitinya, dia akan dihancurkan sampai mati oleh penghalang ini. Feng Feiyun mundur sekali lagi ke kejauhan. Aku tidak bisa main-main dengannya, tapi aku tidak bisa bersembunyi. Feng Feiyun cukup berpengetahuan tentang dao pil. Meskipun dia bukan seorang ahli, dia masih lebih baik daripada Grand Tutor. Pil inti surgawi adalah pil peringkat kelima teratas. Tentu saja, efeknya berbeda untuk setiap orang. Selain itu, prasyaratnya adalah seseorang harus mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Meskipun koleksi Feng Feiyun tidak cukup untuk menyempurnakan pil teratas, itu cukup untuk menyempurnakan beberapa lapis efek pil. Dengan kultifasinya saat ini, itu sudah lebih dari cukup untuk menerobos. Ledakan Energi spiritual yang luas di Dragon Feiyun berkumpul. Energi spiritual emas itu seperti sungai yang panjang, mengembun menjadi bentuk kuali berkaki sembilan. Itu mengeras dan menjadi padat. Itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kuali itu tingginya 12 meter. Bab 535 Feng Feiyun menggunakan energi roh dari pembuluh darah naga untuk membuat wadah penyempurnaan pil. Ini mungkin biasa-biasa saja untuk pil lain, tapi sangat berguna untuk pil inti surgawi. Itu bisa meningkatkan konsentrasi energi roh di dalam pil. Tentu saja, itu jauh dari cukup untuk hanya mengandalkan bejana yang dipadatkan dari spirit ki untuk memurnikan pil. Esensi senjata surgawi, padatkan menjadi kuali. Feng Feiyun menembakkan esensi senjata. Tetesan logam putih meleleh dan melilit kuali emas. Itu berubah menjadi kuali putih setinggi sekitar 12 meter. Esensi senjata adalah salah satu bahan terpenting untuk pil inti surgawi. Feng Feiyun tidak percaya diri dalam membuat pil ini. Lagi pula, pil peringkat kelima adalah yang terbaik di dinasti Jin. Jumlah mereka sangat sedikit. Ini membuktikan betapa sulitnya untuk menyempurnakannya. Namun, dengan esensi senjata, dia 90% percaya diri. Esensi senjata adalah bahan untuk senjata dewa, tapi itu juga salah satu bahan utama pil. Dibutuhkan jumlah yang sangat kecil dari esensi ini agar pil dapat terbentuk. Kalau tidak, bahkan jika Feng Feiyun menemukan semua bahan lainnya, dia hanya akan bisa memurnikan mata air esensi surgawi alih-alih pil kental. Ada perbedaan mendasar antara pegas dan pil. Setelah berhasil memadatkan kuali, Feng Feiyun mulai melempar dan spirit stone ke dalamnya. Ini adalah salah satu dari delapan belas jenis batu roh dan ditempatkan di posisi ke enam belas. Itu adalah bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil dari peringkat ketiga ke atas. Tanpanya, seseorang tidak akan bisa menyempurnakan pil dari peringkat ketiga atau lebih tinggi. Setelah menempatkan dan spirit stone ke dalam kuali, dia duduk bersila di samping dan memadatkan Heavenly Phoenix gaze miliknya. Dua api keluar dari matanya dan membakar di bawah kuali. Langkah ini untuk melelehkan dan spirit stone, sebuah proses yang lambat. Jika apinya terlalu kuat, maka batu itu akan berubah menjadi abu. Jika api terlalu lemah, maka tidak akan mampu melelehkan batu. Jadi, untuk menjadi alkemis top, seseorang harus menjadi ahli dalam mengendalikan api. Sementara Feng Feiyun fokus untuk memurnikan pil, wanita jahat itu sedikit membuka matanya dan meliriknya dengan ekspresi bingung. Alisnya sedikit berkerut. Metode Feng Feiyun sama sekali tidak tampak seperti manusia. Ini membuatnya semakin terkejut. Setelah beberapa saat, dia memejamkan mata lagi dan terus memurnikan darah jahat di tubuhnya. Bunga lipat tiga, benang sari primal putih, daun dewa kayu besi. Feiyun melemparkan 36 obat roh tambahan ke dalam kuali. Dan spirit stone di dalamnya sudah meleleh. Dengan bantuan suhu tinggi, 36 obat roh tambahan meleleh dalam waktu singkat dan menyatu dengan mata air roh. Penyempurnaan berlanjut. Kotoran tenggelam sementara esensi melayang. Butuh dua hari penuh baginya untuk mengekstrak esensi dari 36 ramuan roh tambahan dan esensi dari pil spirit stone. Langkah terpenting adalah memasukkan 18 bahan utama. Feng Feiyun sudah mengatur semuanya sesuai dengan rasio. Tidak mungkin ada kesalahan. Selain itu, suhu nyala api juga perlu dikontrol dengan hati-hati. Setelah memasukkan 18 bahan, Feng Feiyun menghela nafas lega. Tidak ada kesalahan besar. Sekarang, dia hanya perlu mengendalikan nyala api dan menunggu pilnya keluar. Selama aku bisa menggunakan pil ini untuk menembus ke tingkat keempat dan meningkatkan miriat bis fisik, fisik yang kuat, kecepatan yang bahkan lebih cepat dari raksasa, dan esensi senjata tajam yang mampu memotong hartaro, yang pada generasi muda bisa bersaing denganku. Aku bahkan bisa menghadapi raksasa setengah langkah. Feng Feiyun penuh antisipasi. Dengan kekuatan raksasa setengah langkah dan kecepatan melebihi level ini, dia bisa pergi kemanapun di dunia. Siapa yang bisa menghentikannya? Waktu berlalu hari demi hari. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu. Di atas kuali setinggi 120 kaki, sebuah mawar berwarna-warni. Awan terbelah, energi spiritual mengalir, dan cahaya pil yang menyelaukan mengalir ke langit. Itu seperti bulan dan bintang-bintang bergegas di Dragon Vein. Ini adalah tanda bahwa pil itu akan segera selesai. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun memurnikan pil setelah kelahirannya kembali sehingga dia tidak terlalu percaya diri. Mengembun Feng Feiyun melepaskan segel di kuali dan menyebarkan seutas benang ke mata air obat di dalamnya. Jumlah yang sangat kecil mulai menyatu dengan pegas. Mata air mulai memadat menjadi pil. Energi pil menjadi lebih kental dengan aroma obat yang kental. Itu terkondensasi menjadi aliran kecil yang melayang di dalam Dragon Vein. Api di mata Feng Feiyun surut dan berhenti menyala. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi roh sehingga dia dengan cepat mengeluarkan inti roh untuk mengisi kembali dantiannya. Setelah kuali mendingin, energi roh Feng Feiyun telah pulih menjadi 70 hingga 80 persen. Menarik esensi senjata surgawi, kuali setinggi 12 meter itu segera menghilang. Cahaya menyilaukan melayang di Dragon Vein. Setiap pil seperti matahari kecil, dan ki spiritual di dalamnya sangat kuat. Penyempurnaan pil inti surgawi telah selesai. Aku ingin tahu berapa banyak pil yang kumiliki. Feiyun menjadi bersemangat dan ingin meminum pil yang mengambang di pembuluh darah. Dan tepat pada saat ini, beberapa raungan binatang yang menghancurkan bumi terdengar dari dalam Dragon Vein. Rohki di dalam True Dragon Vein bergemuruh dengan marah. Binatang buas di pembuluh darah tertarik dengan aroma pil dan ingin meminumnya. Beraninya kau mencuri pilku. Mata Feng Feiyun menjadi dingin. Dia mengeluarkan sword essence, yang berubah menjadi ribuan pedang terbang putih seukuran telapak tangan yang terbang ke Dragon Vein. Ceritan terdengar saat puluhan binatang kuat terbunuh dan melayang di atas Dragon Vein. Namun, ini tidak menakuti binatang buas. Sebaliknya, lebih banyak binatang buas terbang. Beberapa panjangnya puluhan meter, tertutup sisik, dan bisa meludahkan petir dari mulutnya. Aku tidak bisa membunuh semua binatang buas di Dragon Vein. Aku akan meminum heaven essence pil terlebih dahulu. Ada 28 di antaranya. Feng Feiyun membuka heavenly phoenix gaze miliknya. Dua garis emas ditembakkan dan membunuh ular sanca raksasa berusia 700 tahun. Dia mengambil heaven essence pil di tangannya. Pil itu sebesar buah lengkeng dan bersinar terang. Itu penuh dengan spiritualitas. Ada empat tulisan pil di pil itu, seperti tato di pil itu. Pil roh secara alami memiliki formasi rune. Semakin tenang pilnya, semakin banyak rune yang dimilikinya. Selain itu, rune akan lebih mendukung. Jika pola formasi tidak diukir pada pil, pil tidak mungkin terbentuk. Apa yang disempurnakan bukanlah pil, tapi pil biasa. Jika masih hidup, itu akan menjadi ramuan roh. Mendesah. Penyempurnaan pil berbanding lurus dengan kultivasi seseorang. Krune kelima belum diukir, jadi heaven essence pil hanya bisa dianggap sebagai pil peringkat 4, bukan pil peringkat 5. Feng Feiyun agak kecewa. Pil roh peringkat keempat sangat langka di dinasti Jin. Hanya klan kultivasi kuno dan sekte jahat teratas yang memiliki jumlah kecil dari mereka. Pil peringkat keempat sudah cukup untuk menggoda bahkan raksasa. Kurang dari tiga orang di dinasti Jin bisa memperbaiki 28 pil peringkat keempat sekaligus. Bahkan grand alkemis peringkat ketiga belum tentu bisa melakukan ini. Tentu saja, kelangkaan pil peringkat keempat bukan hanya karena kurangnya alkemis yang baik. Itu juga karena kurangnya sumber daya. Sulit menemukan bahan langka untuk memperbaikinya. Misalnya, Feng Feiyun harus mengumpulkan klan Yin Go dan rumah grand tutor, dua tempat dengan bahan terbanyak. Baru pada saat itulah mereka hampir tidak punya cukup uang untuk memperbaiki pil peringkat keempat. Jika orang lain ingin memurnikan pil roh kelas 4, akan lebih sulit bagi mereka untuk menemukan begitu banyak bahan spiritual. Ada 28 pil roh kelas 4, dan masing-masing dari mereka adalah harta langka yang sangat sulit didapat. Feng Feiyun dengan hati-hati memasukkan pil ini ke dalam kotak batu giok sebelum mengambil yang kedua. Lebih dari 10 binatang yang telah dibudidayakan selama 800 tahun memperebutkan pil heaven essence spirit itu. Masing-masing sangat kuat, dan mereka setara dengan niat bertarung seorang raja muda. Sebagian besar binatang aneh yang bisa bertahan hidup di Dragon Vein adalah spesies purba dengan fisik yang kuat. Mereka bisa berkultivasi selama 800 tahun, dan vitalitas mereka sangat kuat. Mereka bisa langsung melahap pembudidaya manusia dari generasi yang lebih tua. Pelaf, pelaf, pelaf. Feng Feiyun menggunakan swift samsara miliknya. Esensi senjata di tangannya berubah menjadi tombak putih dan menyapu ke segala arah. Kemana pun ia pergi, binatang buas yang telah mencapai 800 tahun budidaya tercabik-cabik. Beberapa memiliki lubang di tubuh mereka dengan darah mengalir keluar seperti aliran. Beberapa cakar mereka dipotong sementara yang lain kepalanya terbang. Lebih dari 10 jiwa binatang 800 tahun tidak bisa menghentikan kekuatan ganas Feiyun. Semuanya terbunuh dan mayat mereka berserakan di tanah. 14 jiwa binatang besar terbang keluar dan melarikan diri di udara. Feng Feiyun melepaskan seni kunci jiwa. Jaring yang tak terhindarkan terbang keluar dan menangkap 14 jiwa binatang buas. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pil kedua. Feng Feiyun terus berjuang untuk pil lainnya dengan aura pembunuh. Binatang buas itu seperti macan kertas di hadapannya, benar-benar tertekan. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, kesembilan belas. Kecepatan Feng Feiyun secepat raksasa. Sebelum binatang itu bisa bereaksi, dia sudah mengumpulkan pilnya. Dalam sekejap mata, esensi senjata telah menembus jantung binatang itu. Beberapa pil ditelan oleh binatang buas, tetapi sebelum dapat dikonsumsi, Feng Feiyun telah memotong tubuh binatang buas itu dan mengeluarkan pilnya. Feng Feiyun membunuh binatang untuk pil sambil menangkap jiwa binatang yang kuat dalam persiapan untuk miriat bis fisik. Feng Feiyun memiliki 9.969 jiwa binatang buas. Dia hanya membutuhkan 31 lagi untuk menyelesaikan miriat bis fisik. Hari itu mencapai penyelesaian besar akan menjadi hari Feng Feiyun akan mencapai puncak tingkat jenius sejarah agung. Bab 536 Jenius sejarah juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Fisik Feng Feiyun saat ini telah melampaui semua keajaiban di dinasti Jin. Namun, masih ada jalan panjang sebelum mencapai puncak tingkat sejarah. Hanya dengan menumbuhkan miriat bis fisik dia dapat mencapai level ini. Apa yang disebut puncak peringkat epik itu seperti puncak sebuah dunia. Itu adalah eksistensi tertinggi di antara para jenius epic rank. Adapun, jenius legendaris, yang lebih tinggi, mereka hanyalah legenda. Bakat dan kultivasi saja tidak cukup untuk mencapai level ini. Untuk mencapai level ini, seseorang membutuhkan keberuntungan dan keberuntungan yang luar biasa. Hanya favorit sejati surga yang bisa mencapai level ini. Seorang jenius sejarah puncak dapat membunuh raksasa di tingkat setengah langkah dan bertarung melawan raksasa super mandat surga tingkat delapan. Begitu mereka mencapai level raksasa, kecakapan pertempuran mereka tidak akan terkalahkan. Mereka akan menjadi raja suatu daerah. Kecuali makhluk tercerahkan keluar, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sementara itu, seorang jenius legendaris dapat membunuh raksasa atas mandat surga tingkat sembilan pada saat yang sama. Pada tingkat raksasa, mereka bisa melawan makhluk tercerahkan. Tingkat kejeniusan ini sangat langka. Belum lagi dinasti Jin, tidak pernah ada jenius sejarah puncak dalam sejarah gabungan lima dinasti. Seorang jenius legendaris bahkan lebih tidak pernah terdengar lagi. Tujuan Feng Feiyun saat ini adalah untuk berhasil mengolah miriat bis fisik dan mencapai puncak tingkat sejarah. Tidak hanya dia bisa mendominasi generasi muda, tapi dia juga bisa melawan generasi sebelumnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia akan mampu melawan tembakan besar dari dinasti Jin hanya dalam beberapa tahun. Raur, lolongan binatang yang mengerikan bergema. Sejumlah besar petir datang dari Dragon Vein, mengubah seluruh dunia menjadi lautan petir. Suara mengerikan ini menyebabkan Dragon Vein menjadi bergejolak. Baut petir ungu yang setebal mulut mangkup jatuh dari langit. Itu seperti awal dari dunia. Itu sangat menakutkan. Binatang buas pada tujuh atau delapan ratus tahun budidaya semua mundur dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tampak seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Mereka melarikan diri seolah-olah mereka telah bertemu dengan pemangsa alami mereka. Seekor binatang yang tak tertandingi telah tertarik. Binatang aneh yang menelan pil bermanfaat bagi kultivasi mereka. Itu bisa menghemat waktu kultivasi mereka dan memungkinkan mereka memperoleh kekuatan tirani. Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan cincin roh tak terbatas untuk melindungi tubuhnya. Cincin roh tak terbatas adalah harta karun roh peringkat ketiga dengan kekuatan besar. Cahaya pelindungnya dibagi menjadi lima lapisan, dan setiap lapisan adalah diagram dewa. Binatang roh berusia seribu tahun sebenarnya telah terpikat di sini. Feng Feiyun ingin menyingkirkan sembilan pil yang tersisa, tapi sudah terlambat. Ledakan keras mengguncang pakaian Feng Feiyun dan kulitnya amruk. Cakar raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter terbentang dari dasar pembuluh darah naga. Energi stelar pada cakar raksasa itu seperti pedang, dan lebih dari 30 sambaran petir ungu terjalin. Itu menakutkan, dan melilit tubuh Feng Feiyun. Semangat Feng Feiyun tidak terkalahkan. Dia tenang dan tak kenal takut. Tubuhnya berubah menjadi pusaran saat dia menyingkirkan pil ke-20 di telapak tangannya dan lolos dari cakar raksasa. Bahkan jika itu adalah makhluk roh seribu tahun, Feng Feiyun masih berani mengambil risiko. Binatang roh seribu tahun sebanding dengan raksasa dengan aura mengerikan. Setelah Feng Feiyun melarikan diri, ia menjadi geram dan meraung. Gelombang suara itu seperti guntur, dan sembilan petir menghantam tepat di atas kepala Feng Feiyun. Guntur yang dimuntahkan oleh makhluk roh seribu tahun tidak dapat diblokir secara langsung. Feng Feiyun hanya bisa mengelak dan mengandalkan kecepatannya untuk melakukan perjalanan melalui guntur sambil menyimpan 2 pil lagi. 22 pil inti surgawi. Ada 6 lagi yang mengambang di Dragon Feiyun seperti 6 bintang di sungai emas. Ini adalah 6 pil roh peringkat keempat. Banyak raksasa akan berjuang sampai mati untuk mereka, jadi Feng Feiyun tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, makhluk roh seribu tahun bukanlah masalah kecil. Anda beruntung bisa mendapatkannya lebih awal. Jika Anda mencoba mencurinya lagi, Anda mungkin kehilangan nyawa. Ledakan. Tiba-tiba, cetakan tangan putih keluar dan meledakkan tubuh monster roh seribu tahun itu. Binatang roh seribu tahun itu langsung ditepis seolah-olah sedang mengusir lalat. Setelah segel telapak tangan ditarik, sosok anggun dan lembut melayang turun ke pembuluh darah naga. Dia melayang di atas sungai emas, rambutnya yang panjang seperti sutra hitam. Dia secantik dewi yang keluar dari lukisan. Dengan lambayan lembut dari jari-jarinya yang ramping, 6 pil roh esensi surgawi yang tersisa jatuh ke telapak tangannya. Mereka seperti enam bintang gemilang yang mengambang di telapak tangannya, diselimuti cahaya putih. Wanita jahat telah terbangun. Hanya dia yang bisa menamparkan makhluk roh seribu tahun hanya dengan satu tangan. Feng Feiyun sangat tenang dan menyingkirkan pilnya. Dia merapikan pakaiannya dan berkata, Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menerbangkan hewan itu. Kenampil ini dibuat dengan darah, keringat, dan semua kekayaan saya. Untung Yang Mulia ada di sini sehingga saya bisa menyimpannya mereka. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah membantu saya. Feng Feiyun berdiri tegak dan mengulurkan tangan dengan satu tangan sambil dengan tulus menatap wanita jahat itu. Wanita jahat menjawab, Jangan mencoba membuka mulutmu di depanku. Jika kamu ingin enampil ini kembali, maka jawab pertanyaanku dengan patuh. Jika tidak, itu akan menjadi milikku. Bandit wanita, aku tahu tidak akan mudah untuk mengambil harta itu kembali darinya. Feng Feiyun bergumam. Apa yang baru saja Anda katakan? Rambut panjang wanita jahat jatuh, memperlihatkan wajahnya yang dingin dan cantik. Dia mengenakan jubah emas dan sabuk giok dengan kilatan dingin di matanya. Feng Feiyun batuk dua kali dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Yang Mulia, si kecil ini secara alami akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Wanita jahat itu berdiri di atas awan emas yang terbentuk dari energi roh. Dia memiliki pusaran di atas kepalanya ketika dia bertanya, Siapa kamu? Saya Feng Feiyun, laki-laki, 19 tahun, dari Grand Southern Prefecture, Bailing County, Spirit State City. Saya memiliki seorang kakek berusia 80 tahun dan seorang adik perempuan berusia 16 tahun. Feng Feiyun berbicara dengan kepercayaan diri. Berhenti. Wanita jahat itu menunjuk ke dahi Feng Feiyun dan dengan dingin berkata, Kamu berani berbohong padaku. Niat membunuh wanita jahat itu sangat mengerikan. Darah Feng Feiyun membeku saat lapisan estebal muncul dari telapak kakinya hingga ke lehernya. Itu hampir membekukan seluruh tubuhnya. Feng Feiyun tidak takut sama sekali dan berkata, Bocah kecil ini mengatakan yang sebenarnya. Yang mulia, silakan pergi dan selidiki. Masalah ini tidak dapat disembunyikan. Banyak kekuatan besar memiliki semua catatan saya sejak saya lahir sampai sekarang. Ada detailnya catatan tentang pakaian dalam warna apa yang saya kenakan, Berapa banyak wanita yang pernah saya tiduri, berapa kali saya telah dianiaya. Wanita jahat ini pasti menyadari sesuatu, jadi Feng Feiyun diam-diam waspada. Wanita jahat tidak mempercayai kata-kata Feng Feiyun. Setelah ditipu oleh Feng Feiyun lebih dari sekali, dia belajar menjadi pintar. Lalu mengapa kamu tahu teknik alkimia dari ras iblis? Dia tidak menarik energi pedang di ujung jarinya. Benar saja, dia memperhatikan sesuatu. Feng Feiyun dengan tenang menjawab, Yang mulia, apakah Anda tidak tahu bahwa saya adalah putra iblis? Ibuku berasal dari ras iblis. Omong kosong, selama perang segudang beberapa puluh ribu tahun yang lalu, semua ras iblis telah mundur dari negeri ini. Bahkan jika mereka muncul di wilayah manusia, mereka tidak akan datang ke tempat terpencil seperti dinasti Jin. Feng Feiyun secara alami tahu tentang perang segudang. Bukan hanya tiga ribu setan, ratusan ras-ras manusia, dan banyak ras misterius lainnya berpartisipasi di dalamnya. Perang berlangsung selama beberapa ribu tahun. Pada akhirnya, beberapa ras mati sementara yang lain berkembang. Beberapa mundur ke alam luar sementara yang tersisa membagi wilayah mereka. Ras lain tidak bisa masuk. Setiap ras memiliki ruang hidup mereka sendiri dan bersaing satu sama lain. Karena itu, iblis akan dibunuh saat mereka memasuki wilayah manusia. Karena itu, wanita jahat tidak percaya bahwa ibu Feng Feiyun adalah iblis. Meskipun Feng Feiyun adalah pemimpin ras iblis Phoenix di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan datang ke wilayah manusia lebih dari lima kali. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, ras iblis adalah ras yang paling kuat dan banyak jumlahnya di dunia ini. Mereka tidak dapat sepenuhnya diusir dari wilayah manusia. Menurut catatan sejarah, setelah berdirinya dinasti Jin, sekelompok besar setan muncul di prefektur Grand Soutran dan Jiang Kunokai Sarjin pertama secara pribadi memimpin pasukan perang dan membutuhkan waktu 30 tahun untuk mengusir setan-setan ini dari dinasti. Ini terjadi setelah miryat war, bagaimana Anda menjelaskannya? Wanita jahat itu bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa ras iblis adalah ras yang paling kuat dan banyak jumlahnya di dunia ini? Menurut catatan sejarah, Feng Feiyun dengan tenang menjawab. Wanita jahat itu menatap Feng Feiyun dalam-dalam. Matanya seperti dua bintang kristal, ingin menembus Feng Feiyun. Pada akhirnya, dia menarik pandangannya dan mengembalikan kenampil itu ke Feng Feiyun. Meskipun pil roh sum-sum surgawi adalah pil roh kelas 4, efeknya sangat rendah untuk pembudidaya di tingkat makhluk tercerahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Feng Feiyun menerima pil itu dengan sangat gembira. Kau berhasil membodohiku kali ini. Wanita jahat dengan dingin berkata, saya ingin terus berkultivasi di sini. Sebaiknya Anda tidak membocorkan masalah ini atau saya akan membunuh Anda bahkan jika Anda lari 10 ribu mil jauhnya. Aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Karena itu, wanita jahat mulai berkultivasi lagi. Energi roh dalam jumlah tak terbatas melonjak ke dalam tubuhnya, membuatnya seolah-olah tembus cahaya. Setelah memurnikan pil, Feng Feiyun secara alami meninggalkan pembuluh darah naga. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menyempurnakan, tetapi dia akhirnya bisa melihat cahaya hari lagi. Seorang kasim tua dengan cepat datang untuk menyambut Feng Feiyun setelah mengetahui bahwa dia telah keluar. Kasim tua ini adalah orang kepercayaan Raja Ilahi sebelumnya dan merawat Feng Feiyun secara khusus. Kultivasinya sangat mendalam, jadi dia bertanggung jawab atas sebagian besar urusan di mansion. Permaisuri sudah tiga kali ke sini. Saya harap Anda bisa bertemu dengannya segera setelah Anda keluar, dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Saat kamu dalam pengasingan, Putri Luofu datang menemuimu dua belas kali. Dia juga memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Kasim tua berdiri di samping dan melaporkan kepada Feiyun kejadian baru-baru ini, besar dan kecil. Berhenti, Putri Luofu datang menemuiku dua belas kali. Feng Feiyun mengerutkan kening sambil mengelus dagunya. Apa yang begitu mendesak tentang Putri Kekaisaran ini? Apa dia ingin menjatuhkanku bersamanya? Atau apakah dia ingin saya bertanggung jawab? Atau tidak cukup setelah diperkosa oleh saya sekali, jadi dia ingin diperkosa lagi. Bab 537 Udara dingin dan bersalju di musim dingin Ini adalah kediaman Raja Dewa, sebuah istana mewah dengan beberapa lantai dan pavilion tinggi. Sebuah kereta naga ditarik oleh empat tauti bis ke dalam mansion. Di belakangnya ada sekelompok besar Kasim dan pelayan. Mereka berpakaian biru dan bergegas. Yang ada di dalam gerbong bukanlah Kaisar Jin, tetapi Putri Luofu yang terkenal, wanita tercantuk ketiga di dinasti. Feng Feiyun menyuruh semua pelayan pergi dan menemui sang putri sendirian di ruang belajar. Studi tentang Tanah Raja Ilahi adalah halaman yang cukup luas. Ada pavilion dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya, dan taman itu dipenuhi dengan ramuan spiritual. Kolam itu dipenuhi dengan bunga spiritual yang mencapai langit. Beberapa lusin pavilion dan pavilion dengan dinding merah dan ubin hijau semuanya dipenuhi buku. Beberapa adalah buku bambu kuno, beberapa buku alkimia, beberapa seni kerang kura-kura ilahi, dan beberapa buku batu giyok dan kertas emas. Buku-buku ini sangat berharga dan dilindungi oleh lebih dari seribu formasi. Generasi Divine King sebelumnya telah menciptakan segel. Bahkan raksasa akan kesulitan menerobos masuk. Saat ini, Feng Feiyun sedang duduk di atas platform lima lantai. Di bawah ada kolam berkabut. Di kejauhan ada pavilion batu giyok dan dinding mansion. Feng Feiyun mengenakan jubah putih dengan sikap acuh tak acuh. Dia menurunkan gulungan besi tua dari rak batu giyok dan berdiri di samping pagar kayu. Dia sedang membaca rahasia yang terekam di dalam sampai langkah kaki datang dari belakangnya. Putri Luofu telah tiba. Feng Feiyun tidak berbalik. Matanya masih terpaku pada gulungan besi di tangannya. Karakter kuno di atasnya jelas berubah. Alisnya yang cantik sedikit bergerak saat dia dengan santai berkata, Yang mulia, silakan duduk. Hanya sang putri yang naik ke peron. Para kasim dan pelayan lainnya sedang menunggu di luar. Dia bersandar di pagar dan duduk. Tubuhnya lembut seperti pohon willow. Matanya anehnya tenang tanpa badai yang dibayangkan Feng Feiyun. Kompetisi pengantin pria dua hari lagi. Setelah beberapa saat, Putri Luofu akhirnya berbicara. Suaranya lembut seperti lagu, penuh keanggunan seorang putri kerajaan. Dia datang ke mansion 12 kali berturut-turut. Secara alami, ini untuk kompetisi pengantin pria. Menghadapi peristiwa besar seperti itu, Putri Surga yang sombong ini pun tidak bisa menahan rasa cemas. Feng Feiyun masih tidak berbalik dan berkata dengan santai, Oh! Waktu benar-benar berlalu, ini sudah menjadi hari pertempuran pangeran fuma. Selamat telah menemukan Mer. Right Anda, Putri? Mata Putri Luofu berkabut dengan aura draconik emas yang melekat di sekelilingnya, membuatnya tampak sangat tajam. Dia membawa aura sombong tidak seperti yang lain saat dia dengan dingin menatap Feng Feiyun untuk sementara waktu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Baiklah, aku sudah selesai. Feng Feiyun membungkus buku besi kuno di tangannya lagi. Lembaran besi bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara gemerincing. Feng Feiyun akhirnya berbalik dan menatap Sang Putri untuk pertama kalinya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak memakai kerudung. Dia sangat cantik dengan sepasang alis panjang dan ramping seperti daun willow. Matanya dalam dan jernih, dan lehernya yang ramping menyerupai angsa putih yang mengapung di permukaan sungai abadi. Gaun Putri Luofu jatuh ke tanah dengan sembilan burung phoenix dan awan abadi. Dia dikelilingi oleh aura draconik. Meskipun dia hanya diam-diam duduk di atas pavilion, samar-samar orang dapat melihat bahwa dia adalah seorang permaisuri yang berdiri di puncak semua istana. Tampaknya malam di kereta naga delapan langkah tidak menekan kesombongan dan kebangsawanannya. Dia memiliki kemauan yang kuat dan tidak seperti Putri Halus lainnya yang akan mencari kematian setelah digoda. Apa yang kamu lihat, Putri Luofu benar-benar menekan emosinya. Meskipun dia datang untuk menemui Feng Feiyun dua belas kali, dia sangat tenang saat ini. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin Feng Feiyun merasa bahwa dia menjadi semakin menakutkan. Dia memiliki firasat buruk. Feng Feiyun memegang gulungan besi dan dengan gembira tersenyum, saya baru saja membaca biografi permaisuri dan mempelajari kehidupan permaisuri dengan cermat. Dalam sejarah dinasti Jin, hanya ada satu permaisuri, Long Jiangling. Dia memiliki bakat tertinggi dan tak terkalahkan di generasinya. Putri Luofu berkata, kehidupan permaisuri penuh dengan legenda. Dia menggulingkan putra mahkota, merebut tahta, dan menekan masa-masa kacau. Selama era itu, semua keajaiban di dunia menundukkan kepala. Sayangnya, dia meninggal pada akhirnya. Setelah 250 tahun berkuasa, dia tiba-tiba meninggal di istana kekaisaran. Darahnya menodai langit dan lonceng duka bergema di seluruh dinasti Jin. Putri Luofu terdiam. Feng Feiyun perlahan berkata, dengan kultivasi permaisuri, tidak seorang pun di era itu yang seharusnya bisa membunuhnya, jadi mengapa dia hanya hidup selama 200 tahun sebelum meninggal. Orang pada akhirnya akan mati, tidak ada yang aneh tentang itu. Putri Luofu selalu memandang permaisuri sebagai idola dan tujuannya. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk mengatasi keraguan di hati saya, saya pergi untuk melihat banyak sejarah tidak resmi dan catatan rahasia di dunia kultivasi. Pada akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa permaisuri mungkin bukan mati. Meskipun sang putri tidak tahu mengapa Feng Feiyun tiba-tiba mengangkat permaisuri, dia masih tertarik dengan kata-kata Feng Feiyun dan bertanya, bukti apa yang kamu miliki? Tidak ada bukti. Feng Feiyun melanjutkan, tetapi saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Kita semua tahu bahwa tanpa mencapai alam makhluk tercerahkan, seseorang tidak akan mampu hidup selama seribu tahun. Namun, begitu seseorang menjadi makhluk tercerahkan, belum lagi seribu, bahkan dua atau tiga ribu tahun bukanlah hal yang mustahil. Permaisuri hidup selama sekitar dua ribu tahun. Dengan kultivasinya yang tak tertandingi, hidup selama dua ribu tahun tanpa kematian bukanlah hal yang sulit. Misalnya, jika permaisuri masih hidup di dunia ini, kemungkinan ini sangat mungkin terjadi. Putri Luofu mencibir dan berbicara dengan sangat akrab, tidak mungkin. Permaisuri meninggal dua ribu tahun yang lalu. Ketika dia meninggal, terjadilah hujan darah dan sumber darah menyembur keluar dari ibu kota. Itu adalah Define King kelima yang secara pribadi menangkapnya dan menempatkannya di peti mati Cloud Nine Puritis yang mendalam. Dia kemudian mengirimnya ke Tanah Suci Kerajaan dan menguburkannya di gundukan Permaisuri. Banyak leluhur keluarga kerajaan secara pribadi melihat penguburan Permaisuri. Makam itu didorong jauh ke dalam tanah oleh beban 10 ribu gunung. Itu tidak bisa dibuka lagi. Longcuan Feng adalah Raja Ilahi Ketujuh sedangkan Feng Feiyun adalah yang kedelapan. Ini telah terjadi beberapa generasi yang lalu. Feng Feiyun melanjutkan, Tentu saja saya tahu ini, itu tertulis dengan jelas dalam biografi Permaisuri. Namun, bukankah menurut Anda masalah ini sangat aneh? Tidak ada yang aneh tentang itu. Putri Luofu berkata dengan tegas. Tentu saja, ada cerita orang dalam di balik kematian Sang Permaisuri. Hanya leluhur asli keluarga kerajaan yang tahu sedikit tentang itu. Namun, masalah ini terkait dengan legenda Permaisuri, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Feng Feiyun melanjutkan, setelah kematian Permaisuri, dinasti Jin menghadapi lebih banyak krisis. Setiap beberapa ratus tahun, akan ada pergolakan besar. Namun, setiap krisis dapat dihindari. Seolah-olah ada tangan tak terlihat di balik layar membantu dinasti melalui krisis ini. Mari kita ambil kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sebagai contoh. Dalam keadaan seperti itu, Raja Ilahi dan Kaisar Jin mengumumkan pengunduran diri mereka pada saat yang sama. Alasan Raja Ilahi adalah berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos ke alam berikutnya sementara Kaisar Jin alasannya adalah untuk berpartisipasi dalam War of Sovereigns. Tampaknya masuk akal, tapi terlalu dibuat-buat. Dengan kultivasi Raja Ilahi dan obat-obatan roh, dia seharusnya bisa hidup selama seratus tahun lagi. Dia pasti bisa bertahan sampai akhir kekacauan sebelum mengumumkan pengunduran dirinya. Untuk mengetahui alasan sebenarnya mengapa Kaisar Jin turun tahta, saya secara khusus mengirim orang untuk mengumpulkan kultivasi Kaisar dari empat dinasti lainnya. Pada akhirnya, jawabannya adalah meskipun Kaisar Jin tidak ada di puncak dari lima Kaisar, dia pasti memenuhi syarat untuk mencapai puncak. Tidak mungkin dia berada di bawah. Putri Luofu hanya ingin menjadi Kaisar Jin dan punya banyak rencana. Setelah mendengar ini dari Feng Fei Yun, matanya menjadi kontemplatif. Apa maksudmu? Feng Fei Yun berkata, Raja Ilahi dan Kaisar Jin tidak memiliki keraguan untuk turun tahta dan menyerahkan dunia kepada sekelompok pemuda. Mereka tidak takut akan runtuhnya dinasti, jadi mereka harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jadi kamu menebak bahwa Permaisuri masih hidup? Tanya Sang Putri. Feng Fei Yun tidak menyangkalnya dan tersenyum, apakah Anda tahu tentang Tanah Suci nomor satu saat ini dari Faksi Sesat, Gunung Potala? Sang Putri mengangguk, 2000 tahun yang lalu, setelah menghilangnya Tuan Kuil Senluo, Raja Suar, Kuil itu terbagi menjadi 10 aula. Posisinya di Faksi Sesat Anjok. Gunung Potala memanfaatkan ini dan menekan 10 aula, Gunung Yin Yang, dan tiga alam sesat menjadi tempat suci nomor satu. Raja Suar juga dikenal sebagai Raja Sesat. Dia adalah satu-satunya orang di generasi itu yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Permaisuri. Namun, dia lahir lebih dari 100 tahun lebih lambat dari Permaisuri. Hanya 80 tahun setelah kematian Permaisuri, dia menghilang. Apa kamu tahu kenapa? Feng Feiyun terus bertanya. Sang Putri menjawab, karena ada keberadaan yang menakutkan di Gunung Potala dengan budidaya yang tak tertandingi yang menekan dasar sesat lainnya. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan berkata, Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa Raja Ilahi Tua memiliki hubungan yang dalam dengan keberadaan di Gunung Potala. Selain itu, keberadaan itu juga memiliki hubungan yang dalam dengan Klan Kekaisaran Dinasti Jin. Scholar Heaven Calculating adalah orang yang memberitahu Feng Feiyun tentang hal ini. Sang Putri sangat pintar dan segera mengerti apa yang ingin dikatakan Feng Feiyun. Dia mencibir, jadi kamu menebak bahwa keberadaan di Gunung Potala adalah Permaisuri yang telah meninggal selama 2000 tahun. Bahkan jika itu bukan Permaisuri, itu pasti memiliki hubungan yang dalam dengannya. Kata Feng Feiyun. Sang Putri menjawab, tidak mungkin Permaisuri. Belum lagi fakta bahwa dia dimakamkan di Makam Kekaisaran, bahkan jika yang ada di Gunung Potala adalah Permaisuri, pikirkanlah. Coba pikirkan, jika Anda memimpin tentara Senwu untuk meruntuhkan pavilion senyum kecantikan, Permaisuri hanya akan berdiri dan menonton. Kultifasinya sudah tak terkalahkan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun kemudian, siapa di dunia ini yang bisa menjadi tandingannya? Jika dia mengambil tindakan, siapa yang bisa menghentikannya? Feng Feiyun mengerutkan kening dan mengangguk, itu masuk akal. Apakah saya terlalu memikirkannya? Tentu saja, kamu terlalu memikirkannya. Keluarga kerajaan memang memiliki banyak trik di lengan baju mereka, dan itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bahkan kekacauan saat ini tidak cukup untuk melemparkan keluarga kerajaan ke dalam kekacauan. Tapi itu pasti bukan karena Permaisuri. Putri Luofu tahu lebih banyak tentang klan kekaisaran daripada Feng Feiyun. Bab 538 Putri Luofu berbicara dengan keyakinan, Kaisar Jin dan Raja Ilahi turun tahta karena mereka ingin menggunakan era kacau ini untuk melatih generasi muda klan kerajaan untuk memilih penerus terbaik. Hanya mereka yang dapat menahan cobaan yang akan mampu untuk mendukung dinasti selama beberapa ribu tahun. Hanya mereka yang bisa menekan era kacau ini yang bisa meyakinkan massa dan menjadi seorang kaisar. Dinasti Jin sudah terlalu lama damai. Para bangsawan memanjakan diri dalam pemborosan sementara klan dan klan kuat dan mandiri. Ambil empat klan besar misalnya. Klan Beiming adalah yang paling kuat dengan fondasi yang dalam. Mereka memiliki murid di seluruh dinasti, delapan prefektur, lebih dari sepuluh ribu kota, satu juta kabupaten, dan miliaran warga. Berapa banyak dari mereka adalah murid dan murid mereka? Mereka memiliki koneksi dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sekte sesat harus mendengarkan mereka untuk membangun sekte mereka sendiri dan merekrut murid. Li Kie berkata dengan ekspresi serius. Hanya klan Beiming saja yang mengendalikan sepertiga dari pengadilan. Keajaiban di dunia hanya mengenalkan selir agung dan bukan kaisar. Bahkan jika klan Beiming adalah penyumbang besar bagi dinasti, jika ini terus berlanjut, kemampuan klan kerajaan untuk memerintah akan menjadi masalah. Lalu ada klan Yin-Gou. Meskipun jarang berpartisipasi di pengadilan, pengaruhnya di dunia fana dan dunia kultifasi bahkan lebih besar daripada klan Beiming. Selama ada orang, akan ada properti dari klan Yin-Gou. Di kerajaan uang, bahkan lebih kaya dari klan kerajaan. Ada yang mengatakan bahwa itu 10 kali lebih kaya dari perbendaharaan negara. Untuk manusia dan kultifator, hal yang paling penting keduanya berada di tangan klan Yin-Gou. Jika mereka memiliki motif tersembunyi, mereka dapat memanggil kekuatan menakutkan yang bahkan lebih mengancam daripada klan Beiming. Yang ketiga dari empat klan besar, klan Nalan, dulunya adalah saingan terbesar kami. Meskipun pada akhirnya mereka kalah, mereka tidak mengalami kerusakan apapun dan mundur ke prefektur awan surgawi, menyatakan kesetiaan kepada klan kerajaan. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak mendengarkan dekrit kekaisaran. Tuan klan mereka sebelumnya tidak pernah memasuki ibu kota. Klan Nalan menempati prefektur dan beroperasi serta berkembang dalam kegelapan. Hari ini, prefektur awan surgawi masih di bawah kendali mereka. Sepuluh klan utama di prefektur hanya melayani klan Nalan dan tidak membayar upeti ke istana kekaisaran. Sekarang 6.000 tahun telah berlalu, siapa yang tahu seberapa besar kekuatan dan yayasan klan Nalan telah tumbuh. Adapun klan Siue, itu pasti klan paling rendah hati di antara keempatnya. Ini mungkin terlihat paling lemah di antara empat, tapi bagaimana bisa disebut salah satu dari empat yang begitu sederhana. Klan Siue terletak di wilayah barat, jauh dari ibu kota. Itu terhubung ke 72 kerajaan kecil yang terletak di antara dinasti Jin, Qian, dan Tianlong. Ini sebesar dua prefektur Grand Selatan. Setelah ribuan tahun beroperasi, klan Siue telah menjadi Raja Barat. Hampir semua keluarga kerajaan dari 72 negara kecil secara diam-diam dikendalikan olehnya, memberikan penghormatan kepadanya setiap tahun, bahkan lebih dari apa yang mereka bayarkan kepada keluarga kerajaan. Selain itu, klan Siue cukup berpengaruh baik di Qian maupun Tianlong. Ia memiliki kekuatan untuk memobilisasi pasukan kedua dinasti. Meskipun tidak menunjukkan kekuatannya di dinasti Jin, begitu dinasti berubah, ia akan segera berubah menjadi binatang buas dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sang Putri berbicara dengan ekspresi serius, bagaimana mungkin Kaisar Jin tidak tahu bahwa empat klan besar sedang mengincar kita seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Bagaimana mungkin klan kerajaan tidak peduli. Namun, empat klan besar sangat kuat dengan akar yang dalam. Beberapa dari mereka bahkan lebih tua dari klan kerajaan, jadi tidak mudah untuk menyentuhnya. Bahkan Kaisar Jin, dengan kekuatan tertingginya, merasa tidak berdaya. Feng Feiyun menemukan bahwa Sang Putri lebih cerdik dari yang dia bayangkan. Dia bisa melihat krisis dinasti lebih jelas dari orang lain. Feng Feiyun berkata, Menurutmu, dinasti Jin seperti pohon yang sekarat dengan penyakit di mana-mana. Dari delapan prefektur, lebih dari setengah prefektur Grand Southeran telah jatuh ke tangan mayat. Prefektur Perbatasan Utara telah dibagi oleh gua mayat dan pejabat telah dibunuh. Prefektur Earchail telah diambil alih oleh tiga sekte abadi dan menyatakan kemerdekaannya. Prefektur Awan Surgawi berada di bawah kendali klan Nalan. Lima dari delapan prefektur tidak berada di bawah kendali klan kerajaan. Tiga sisanya sebagian besar berada di bawah kendali Beiming dan Yingou. Sepertinya dinasti Jin, cukup sakit. Sang Putri berkata, itulah mengapa era kacau ini juga merupakan peluang. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan kekuatan empat klan besar dan meminjam kekuatan sekte abadi dan tanah sesat untuk menekan mereka. Dengan cara ini, kita dapat mengatur ulang pengadilan dan mengkonsolidasikan kekuatan dunia. Kamu tidak takut dinasti Jin jatuh. Feng Feiyun memiliki kilatan harapan di matanya. Tentu saja tidak, kesalahan sekecil apapun dan dinasti akan musnah. Namun, penyakit kronis membutuhkan obat yang kuat. Untuk menyembuhkan pohon yang sekarat ini, saya tidak akan segan-segan sekalipun harus memotong semua dahan dan daunnya atau bahkan batangnya. Mata sang putri berkilat seperti kilat. Tubuhnya yang halus sepertinya memelihara kekuatan yang mengerikan. Feng Feiyun menggosok kedua telapak tangannya, memotong batang pohon yang sekarat sama dengan memotong semua penyakit. Kemudian, bibit baru akan tumbuh dari akarnya. Sang putri mengangguk, tentu saja, ini adalah skenario terburuk. Lagi pula, akarnya bisa membusuk sampai mati tanpa batangnya. Inilah alasan sebenarnya mengapa Kaisar dan Raja Ilahi turun tahta. Alasan mengapa Kaisar tidak peduli dengan kekacauan itu. Apakah mereka menggunakan kekacauan kali ini untuk mengurus dinasti Jin? Feng Feiyun bertanya. Luofu menjawab, ini hanya spekulasi saya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Kaisar Jin dan Raja Ilahi. Spekulasimu lebih dapat diandalkan daripada spekulasiku. Feng Feiyun tidak bisa tidak mengagumi cara berpikir brilian sang putri. Analisisnya cukup pas untuk seorang Kaisar. Long Chang Yue dan putra mahkota Longse-nya sama-sama cerdas, tetapi saat ini, mereka sedang memikirkan cara memperebutkan tahta Kaisar Jin. Setelah itu, mereka akan berpikir tentang bagaimana menekan kekacauan di dunia dan meninggalkan nama mereka dalam catatan sejarah. Mereka tidak akan memikirkan gambaran dunia yang lebih besar pada tingkat yang lebih dalam. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan buku-buku di peron berdesir. Gaun putri Luofu dengan lembut berkibar saat dia duduk diam. Dia memiliki ciri-ciri muda dari seorang gadis muda tetapi dikelilingi oleh aura kerajaan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Fei Yun, ada hal lain yang perlu kuberitahukan padamu. Feng Fei Yun mengangkat alisnya dan memperhatikan perubahan halus di mata sang putri. Dia punya firasat buruk, ada apa? Apa yang akan dia katakan adalah alasan mengapa dia datang ke rumah Raja Ilahi. Apalagi itu harus terkait dengan kompetisi pengantin pria besok. Putri Luofu dengan tenang berkata, saya telah melaporkan masalah kami kepada Kaisar Jin. Luf. Feng Fei Yun tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Detak jantungnya meningkat, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan tersenyum. Yang mulia, Anda pikir Anda bisa menakuti saya dengan Kaisar Jin? Sang putri mengeluarkan dekrit ke Kaisaran dengan aura Kaisar Jin. Energi berbentuk naga emas melayang di sekitar dekrit itu. Ini pasti ditulis oleh Kaisar sendiri. Feng Fei Yun menelan paru kedua kalimatnya. Gadis ini terlalu kejam. Dia benar-benar memberitahu Kaisar Jin tentang hal ini dan bahkan mendapat keputusan. Apa yang dia coba lakukan? Memerkosa seorang putri Kekaisaran adalah kejahatan besar. Bahkan Raja Ilahi seperti Feng Fei Yun tidak akan bisa lolos dari kematian. Siapapun akan marah mengetahui bahwa putri mereka diperkosa, apalagi Kaisar Jin. Feng Fei Yun menenangkan dirinya dan menarik nafas dalam-dalam sebelum menerima keputusan itu. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, Putri Luofu tidak akan cukup bodoh untuk memberitahu Kaisar Jin bahwa aku memperkosanya. Ini sama sekali tidak bermanfaat baginya, ini bukan gayanya. Jika dia benar-benar memberitahu Kaisar Jin tentang ini, aku akan dikurung di penjara ibu kota sekarang. Tidak mungkin aku bisa bertindak begitu hati-hati. Kata-kata pada dekrit mendominasi dengan bentuk naga. Setiap pukulan menyerupai tombak surgawi. Bunyinya, kalian berdua sedang jatuh cinta, jadi aku tidak ingin menghukummu terlalu banyak. Seorang putri hanya bisa menikah dengan satu orang. Jika Anda telah memilih Luofu, mohon bertanggung jawab untuknya. Putuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Jika Anda berani mengkhianati Luofu, saya akan mengambil kepala Anda. Ini tidak terdengar seperti kata-kata seorang Kaisar, lebih seperti kata-kata seorang ayah. Ada niat membunuh yang kental di tengah ketenangan. Setelah Feng Feiyun selesai membaca keputusan tersebut, secara otomatis berubah menjadi abu. Tampaknya Kaisar Jin sangat menyukai putri Luofu. Jika putri lain yang memberitahu Kaisar bahwa dia dan saudara iparnya sedang jatuh cinta dan bahkan tidur bersama, dia akan dibuang dari klan kerajaan. Bahkan klan Feng Feiyun sepertinya Kaisar Jin paling menyukai putri Luofu dan berpikir bahwa dia adalah penerus tafta yang terbaik. Kata-katanya sepertinya mengingatkan saya untuk membantu putri Luofu. Feng Feiyun menggosok dahinya. Langkah sang putri ini memang kejam dan membuatnya lengah. Mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Dia baru saja menderita kerugian besar dari Feng Feiyun, jadi sekarang, dia ingin Feng Feiyun membalas budi. Feng Feiyun mendecakan lidahnya dan memuji, yang mulia, ini cukup tipuan. Apakah Anda tidak takut dengan murka guntur Kaisar Jin? Aku dipaksa oleh Mu dan Long Chang Yue, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Bahkan jika Kaisar Jin ingin aku mati, kamu akan menemaniku. Sang putri tersenyum manis dan berkata, kamu harus memahami keputusan Kaisar Jin, kan? Pemilihan pengantin pria sudah dekat. Jika Anda membiarkan orang lain menjadi pengantin pria, Kaisar Jin tidak akan memaafkan Anda. Feng Feiyun tersenyum sebagai tanggapan, pemilihan pengantin pria adalah kehendak Kaisar Jin, tidak ada yang bisa mengubahnya. Saya ingin bertanggung jawab untuk Anda, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Lusa adalah pertempuran permaisuri pangeran. Sudah terlambat untuk membatalkannya. Dia merentangkan tangannya dan menghela nafas panjang. Bab 539 Kamu akan menemukan jalan. Luofu berkata, jika kamu tidak bisa, maka aku hanya perlu memberitahu dunia bahwa aku sudah menjadi wanitamu. Jika skandal ini menyebar, Kaisar Jin tidak akan lagi melindungiku demi prestis sekelan kerajaan. Titik, dia pasti akan mengeksekusi kita berdua. Pada saat itu, tidak satu pun dari kita yang dapat hidup, jadi Anda yang memutuskan sendiri. Dengan itu, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Jubah putihnya berkibar tertiup angin saat angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Meskipun dia tampaknya sedang bernegosiasi dengan Feng Feiyun, langkah ini sangat kejam, tidak hanya untuk Feng Feiyun tetapi juga untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak berhasil, dia akan mati saat mencoba. Mata Feng Feiyun terus berubah. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika Kaisar Jin tahu tentang kami, maka kamu tidak perlu meninggalkan rumah Raja Ilahi malam ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Sang putri berhenti dengan ekspresi terkejut. Kompetisi pengantin pria adalah lusa, jadi kita masih punya satu hari untuk bersiap. Tentu saja, kita perlu membahas tindakan pencegahan malam ini. Yang mulia, apa yang Anda pikirkan? Haha. Mata Feng Feiyun berkedip dengan tawa yang akrab, menyebabkan kakinya sedikit gemetar. Dia mengingat pengalaman menyakitkan di dalam kereta naga. Tinggal di rumah Raja Ilahi tidak berbeda dengan tinggal di Sarang Serigala. Haruskah dia tinggal atau tidak? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tinggal. Malam ini, Sang putri dan Feng Feiyun berbicara dari ruang belajar ke kamar tidur, dari kursi ke tempat tidur, sampai keesokan paginya. Sang putri benar-benar telanjang, tubuhnya yang seperti batu giok meringkuk di dalam selimut. Matanya yang cantik tertutup, memperlihatkan celah berbentuk bulan sabit. Bulu matanya yang panjang sedikit melengkum dan lebat. Rambut hitamnya yang lembut menutupi lehernya yang seperti salju. Wajahnya sedikit memerah. Feiyun meletakkan satu tangan di atas payudaranya yang montok sementara yang lain di perutnya yang ramping. Dia mengangkat satu kaki dan menekannya ke bawah seolah-olah dia adalah domba kecil yang hangat. Dia memeluk tubuh lembutnya seolah-olah dia adalah anak domba kecil. Tadi malam, putri Luofu tidak bisa lepas dari cengkeraman jahat Feiyun dan mencoba lagi. Kakinya terbuka lebar dan sebagian pahanya merah dan bengkak. Kaki rampingnya tidak bisa menutup saat ini, jadi bisa dibayangkan berapa banyak kerusakan yang harus dia tanggung tadi malam. Lagi pula, fisik kuat Feiyun bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh wanita biasa. Putri Luofu sudah siap secara mental saat dia memutuskan untuk tinggal. Siapa yang tahu apakah dia pingsan atau tertidur tadi malam. Lengannya yang seperti batu giok melingkari leher Feng Feiyun dengan erat. Bibirnya sedikit terbuka untuk memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan atau kebangsawanan. Dia tampak seperti wanita cantik yang tidak berpengalaman yang baru saja ditipu oleh seorang paman aneh yang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah permainan yang sangat nyaman. Setelah disetubuhi berkali-kali dan berada di antara hidup dan mati, permainan berakhir dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk turun dari tempat tidur. Pagi-pagi sekali, salju mulai turun dari langit. Angin dingin menyapu tembok kota dan meniup kepingan salju seperti bilah dingin yang beterbangan di langit. Seorang wanita mengenakan jubah putih dengan lengan panjang menginjak salju. Dia mengenakan sabuk hijau yang dengan sempurna menguraikan pinggangnya yang ramping. Dia tinggi dan ramping dengan sepasang mata dingin yang bahkan lebih dingin dari salju di tanah. Dia melintasi jalan batu biru dari rumah Raja Ilahi. Para kasim dan pelayan melihatnya dan segera berlutut untuk menyambutnya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul dari udara tipis di kamar kerja tempat pembakar dupa perunggu tetap dua orang di tempat tidur. Melihat pakaian yang berserakan dan gaun panjang di tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat dia muncul, Feng Feiyun dan Putri Luofu bangun pada saat yang bersamaan. Ini adalah kewaspadaan seorang ahli. Kamu, mata Long Chang Yue menjadi dingin. Putri Luofu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari tempat tidur. Tubuhnya anggun seperti ular. Dia langsung mengenakan jubah di tanah dan melilitkannya ke tubuhnya. Dia mengabaikan Long Chang Yue dan duduk di meja rias untuk menyisir rambutnya di depan cermin perunggu. Feng Feiyun tidak menyangka Long Chang Yue datang ke sini. Dia terbatuk dan tersenyum, Putri Yue, kamu datang lebih awal. Putri Luofu mengangkat alisnya, tubuhnya samar-samar terlihat di bawah kerudung. Mata Long Chang Yue memiliki aura jahat yang kental. Dia memadatkan energi gelap kematian di sekitar jarinya dan mencibir, besok adalah kompetisi pengantin pria tetapi Putri Luofu yang murni sedang tidur dengan yang mulia. Jika ini menyebar, keluarga kerajaan akan kehilangan muka. Bagaimana menurutmu Kaisar akan melakukan? Mata seperti kristal Putri Luofu sedikit menyipit sementara pensil alis di tangannya berhenti. Long Chang Yue memadatkan kabut hitam di sekelilingnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan jendela terbuka, ingin terbang keluar. Pada saat yang sama, Putri Luofu berubah menjadi bayangan dan mengejar. Feiyun bahkan lebih cepat dan bahkan tidak mengenakan celananya sebelum meraihnya dengan satu telapak tangan. Long Chang Yue tidak bisa keluar dari jendela sebelum dipaksa kembali ke kamar oleh Feiyun. Ledakan Putri Luofu menutup jendela dan membuat formasi untuk menjebak seluruh ruangan. Dia kemudian menggunakan harta roh yang terikat jiwanya untuk menekan formasi ini dan menyegel ruang kecil ini. Keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Long Chang Yue pergi. Kalau tidak, mengingat kepribadiannya, sesuatu yang besar akan terjadi. Karena kamu sudah tahu, kamu tidak perlu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Putri Luofu memadatkan bilah bulan sabit kecil di tangannya. Gaunnya setengah tertutup, memperlihatkan kakinya yang halus dan ramping. Dia berdiri di atas karpet bulu tebal dengan aura pembunuh. Dia selalu menyendiri dan tidak peduli pada pria manapun di luar kaisar. Namun, Long Chang Yue menemukannya telanjang dan tidur dengan Feng Feiyun di ranjang yang sama. Seorang wanita yang bangga seperti dia secara alami ingin membungkamnya. Long Chang Yue tidak takut sama sekali dan mencibir, siapa yang mengira bahwa Putri Luofu yang terkenal, Putri Kekaisaran yang dicari oleh semua orang jenius, hanyalah seorang pelacur. Dia sengaja memprovokasi Sang Putri. Mati. Putri Luofu melepaskan energi pedang berbentuk naga dengan ketajaman tiada taraf. Luofu secara alami kuat karena dia menduduki peringkat pertama di daftar bawah. Dia ingin berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Long Chang Yue. Aku sudah lama ingin bertarung denganmu, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Long Chang Yue mendengus dan berubah menjadi bayangan hitam. Dia meraih udara dan pedang muncul di genggamannya. Dia kemudian melepaskan tebasan. Long Chang Yue mengolah seni pencarian harta karun yang jahat dan telah melahap budidaya banyak ahli. Dia juga menggunakan seni ini untuk menyembunyikan auranya sehingga tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Kedua putri kebanggaan surga ini berdiri di puncak generasi muda di dinasti Jin. Pertarungan mereka bahkan lebih ganas daripada pertarungan antara dua jenius sejarah. Niat membunuh mereka cukup mengancam untuk menerobos kehampaan. Mereka melepaskan satu teknik pembunuhan demi satu dan dengan cepat menghancurkan formasi Sang Putri. Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan perintah raja dan menggunakan kekuatannya untuk menyegel ruang kecil ini. Jika tidak, istana akan runtuh dan berubah menjadi abu. Keduanya sangat cepat. Meski hanya dalam satu ruangan, mereka tetap bertarung sengit. Ada sosok anggun di mana-mana. Petir dan cahaya ilahi, kipedang dan cahaya pedang, bola balik di antara mereka berdua. Kultivasi mereka tidak jauh lebih lemah dari Feng Feiyun. Mereka berada di level yang sama. Jika bukan karena ascension platform yang menekan Sang Putri, Feng Feiyun tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Luofu berkata, Feng Feiyun, mengapa kamu tidak membantuku? Jika dia melarikan diri, kita berdua sudah selesai. Feng Feiyun berdiri di samping dan menggunakan cincin itu untuk melindungi dirinya. Dia memiliki ekspresi kontemplatif di wajahnya. Memang benar dia berselingkuh dengan Sang Putri. Meskipun dia menderita kerugian besar, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, semuanya berbeda setelah Long Chang Yue mengetahuinya. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika Long Chang Yue menyebarkan berita ini. Long Chang Yue rela melakukan hal seperti itu untuk membunuh Sang Putri. Gemuruh. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Dia memanggil lima diagram di atas ring dan mengaktifkan kekuatan peringkat ketiganya untuk memotong jalur retret Long Chang Yue. Putri Luofu juga mengeluarkan sembilan hukum kerajaan untuk memaksa Long Chang Yue ke posisi yang sulit. Keduanya bekerja sama untuk menekan Long Chang Yue. Pada akhirnya, Feng Feiyun menyegel kultivasinya, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Bunuh dia. Putri Luofu dengan tegas menunjuk ke dahil Long Chang Yue. Ledakan. Feng Feiyun mendorong jarinya ke belakang dan berkata, jangan bunuh dia. Mengapa? Ini tidak boleh bocor atau kita semua akan mati. Putri Luofu bersikeras. Menurutnya, dia perlu menghilangkan sumber masalah agar merasa nyaman. Meski ditekan, Long Chang Yue masih mencibir, karena kamu berani tidur dengan seorang pria. Mengapa kamu tidak berani memberitahu orang lain? Luofu, Luofu, sepertinya saya telah melebih-lebihkan Anda sebelumnya. Anda lebih buruk dari pelacur di rumah bordil, setidaknya pelacur berani mengakui bahwa dia tidur dengan seorang pria. Niat membunuh Putri Luofu semakin meningkat. Jika bukan karena Feng Feiyun menghentikannya, dia pasti sudah membunuh Long Chang Yue. Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Putri Luofu menjadi semakin kesal. Aku bilang aku tidak bisa membunuh, jadi aku tidak bisa membunuh, tidak perlu banyak pertanyaan. Feiyun dengan dingin berkata, apakah aku membutuhkanmu untuk membuka mulutmu? Anda bisa pergi sekarang, saya akan mengurus semuanya di sini. Feng Feiyun, kamu sangat baik. Putri Luofu merengut dan melihat Feng Feiyun mengeluarkan platform Ascension. Pada akhirnya, dia menyerah dan berdandan sebelum pergi. Dia hanya seorang budak di depan Ascension platform. Dia hanya bisa mendengarkan Feiyun dan tidak membangkang. Ledakan. Pintu dan jendela tiba-tiba tertutup. Bab 540. Mata Chang Yue berkilat dengan kilatan jahat, apakah kamu tidak akan membunuhku karena kamu mengasihaniku? Aku tidak mengasihanimu atau orang lain. Jika Anda tidak menyelamatkan saya sekali, Anda akan mati sekarang. Kata Feng Feiyun. Jadi begitu, mata Chang Yue menunjukkan sedikit kekecewaan. Jadi itu hanya karena bantuan. Dia melanjutkan, besok adalah kompetisi. Semua keajaiban di dunia telah tiba di ibu kota. Banyak dari mereka berasal dari kekuatan besar, semuanya demi menikahi Putri Luofu. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika mereka mengetahui bahwa dia tidak lagi perawan? Feng Feiyun merenung. Chang Yue melanjutkan, tidak ada yang bisa menghentikan kompetisi ini. Putri Luofu akan menikah dengan orang lain dan kamu yang akan menempatkannya ditandu. Pria sangat posesif. Apakah Anda tidur dengannya karena Anda menyukainya atau tidak? Saya tidak percaya bahwa Anda akan acuh-ta'acuh terhadapnya yang tidur dengan orang lain. Kamu benar, tentu saja aku akan sedih. Sama sepertimu, aku tidak akan bahagia jika kamu tidur dengan orang lain. Feng Feiyun dengan lembut mencubit dagunya. Lalu apa yang kamu rencanakan? Chang Yue mencibir. Hanya ada satu cara, dan itu adalah agar kamu mati. Feng Feiyun juga tersenyum. Senyum Chang Yue membeku. Dia tidak bodoh dan sebenarnya cukup pintar. Feng Feiyun mungkin tersenyum, tapi itu adalah senyuman yang membuatnya dingin. Jika Feng Feiyun ingin menikahi putri luofu, maka hanya ada satu cara. Long Chang Yue harus mati. Jika dia meninggal, maka pernikahan antara dia dan Feng Feiyun otomatis akan dibatalkan. Raja Ilahi juga harus menikahi seorang putri, jadi masuk akal bagi Feng Feiyun untuk bersaing memperebutkan putri luofu. Inilah alasan mengapa putri luofu bersikeras membunuh Chang Yue. Ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Mata Chang Yue berkabut saat dia berdiri di sana tanpa rasa takut. Namun, dia masih tidak percaya. Dia telah melakukan banyak hal untuknya, apakah dia akan membunuhnya hanya untuk luofu? Dia tidak tahu apa yang dia rasakan untuk Feng Feiyun. Mungkin itu adalah kebencian yang mendalam. Namun, setiap kali Feng Feiyun dalam bahaya, dia tidak bisa membantu tetapi membantu dan mempermalukan dirinya sendiri. Dia membantu Feng Feiyun melarikan diri dua kali. Hati seorang wanita sulit ditebak. Bahkan mereka tidak bisa menebak hati mereka sendiri. Hati-hati. Mata Feiyun menjadi dingin saat niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia melepaskan serangan telapak tangan ke Long Chang Yue, menghempaskannya. Tiba-tiba, sinar pedang yang tajam menembus dinding, mengarah ke posisi sebelumnya. Sinar pedang mengandung niat membunuh yang bisa menembus hati seseorang. Kamu cukup cakap, menyelinap ke rumah Raja Ilahi. Feiyun melepaskan telapak tangan untuk menerbangkan pedang. Semua sinar pedang dan niat membunuh hancur. Dia mengulurkan tangan dan meraih sosok hitam, langsung menghancurkan lehernya. Ceritan yang mengental darah terdengar, dan kemudian yang lainnya tiba-tiba berhenti. Sosok hitam itu jatuh ke tanah, dan darah hitam menyembur keluar dari tubuhnya, dengan cepat terkikis. Chang Yue berdiri di samping. Dia adalah seorang spiritualis yang lahir alami sehingga indranya berada di atas Feng Feiyun. Namun, kultivasinya disegel sehingga dia tidak menyadari penyergapan. Jika bukan karena Feng Feiyun meniupnya, dia akan mati karena sinar pembunuh itu. Jelas bahwa Feng Feiyun tidak ingin membunuhnya. Dia mengambil racun sebelum serangan diam-diam. Hanya dengan satu pikiran, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya, melelehkan tulang dan pakaiannya. Dia seorang pembunuh, analisis Long Chang Yue. Itu benar, kata Long Chang Yue. Itu adalah organisasi pembunuh nomor satu di dinasti Jin, Istana Pengakhir Nasib Puncak. Feng Feiyun telah bertemu orang-orang dari Istana Akhir Nasib Pinakel beberapa kali, jadi dia cukup akrab dengan teknik penyembunyian dan teknik pembunuhan mereka. Feng Feiyun berkata, ini adalah periode paling kritis di ibu kota. Banyak orang ingin membunuhku. Siapa yang menyewa pembunuh dari Istana Akhir Nasib Pinakel? Luofu ingin membunuhku. Chang Yue bertanya. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk pergi ke Istana Akhir Takdir Puncak. Putri Luofu tidak punya waktu untuk bersiap dalam waktu sesingkat itu. Ceritan bergema di luar, para kasim dan pelayan dari mansion tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dibunuh. Tidak ada yang tahu berapa banyak pembunuh yang menyelinap ke dalam mansion. Mereka membunuh semua orang yang mereka lihat, tidak meninggalkan satu pun yang selamat. Para penjaga lapis baja dari pasukan perang sedang berpatroli dalam satu kelompok. Namun, embusan angin aneh bertiup dan mereka menjadi tidak bergerak. Armor mereka menjadi kosong saat daging di dalamnya berubah menjadi abu. Seorang kasim tua dengan kultivasi yang hebat sedang menyapu salju. Tiba-tiba, matanya menyipit. Ribuan awan ungu keluar dari dantiannya dan membentuk lonceng pelindung. Dia merasakan riak aneh di udara dan berkata dengan dingin, siapa yang telah menyusup ke tanah Raja Ilahi. Suara mendesing. Kilatan pembunuh ditembakkan. Udara beriak seperti riak di permukaan air. Kilatan itu mematahkan bel dan garis darah mengalir keluar dari leher kasim tua itu sebelum dia jatuh ke salju. Adegan pembantaian ini muncul di God King's Mansion. Orang-orang terbunuh di setiap sudut, jatuh ke tanah dan mati dalam diam. Di dekat perkebunan God King, Long Xenya berdiri di puncak menara batu kuno. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menatap ke arah perkebunan God King. Dia tersenyum tipis. Telah dimulai. Seorang lelaki tua yang diselimuti jubah hitam berjalan keluar dari kehampaan seperti utusan dari neraka. Di mana tiga markuise dari mansion? Tanya Xenya. Mereka berada di barak di luar kota, bukan mansion. Feng Feiyun dan putri Yue pasti akan mati hari ini. Suara pria berjubah hitam itu sekasar angin. Xenya memiliki kilatan mengejek di matanya serta seringai. Di atas menara batu kuning, ada delapan lelaki tua berambut putih yang duduk dalam posisi meditatif. Mereka semua adalah guru kebijaksanaan yang kuat, dan mereka mengukir Rune di udara untuk menutup ruang rumah besar raja yang saleh dan kehendak surga. Tidak ada yang bisa merasakan apa yang terjadi di dalam mansion. Mata Feng Feiyun memancarkan cahaya berapi-api saat telinganya terbuka penuh. Dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam mansion. Banyak pembunuh telah menyusup tanpa belas kasihan. Beberapa aura yang kuat bisa dirasakan secara samar, menyebabkan orang lain menggigil. Di luar, suara angin kencang bisa terdengar. Niat membunuh setebal akhir dunia. Rasa krisis yang besar itu benar-benar mencekik. Hari ini akan menjadi pelarian yang sempit. Feiyun belum pernah merasakan bahaya yang begitu kuat sebelumnya. Aura kematian terlalu kental. Feng Feiyun melepaskan segel long Chang Yue. Chang Yue sadar kembali dan ekspresinya berubah. Para pembudidaya di mansion hampir semuanya mati. Raksasa telah menyelinap masuk bersama dengan banyak pembunuh lainnya. Semua pintu keluar di segel. Seseorang ingin memusnahkan seluruh mansion, kita tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Perasaan spiritualnya sangat kuat sehingga perasaan kematiannya bahkan lebih kuat. Dia tidak bisa melihat jalan keluar seolah-olah dia telah memasuki mata air kuning neraka. Belum tentu, selama kita mengaktifkan formasi dan segel yang ditinggalkan oleh Raja Ilahi sebelumnya, kita masih punya kesempatan. Mata Feiyun menjadi serius. Dia melepaskan pedang dua jari ke arah dinding utara. Dua pembudidaya berjubah hitam yang memegang tombak terbunuh dengan dada mereka tertusuk. Mayat mereka jatuh ke tanah. Mereka jatuh ke tanah dan dengan cepat berubah menjadi genangan darah. Ini bukan pembunuh, mereka pejuang maut yang dilatih oleh kekuatan besar. Feng Feiyun dengan tenang berkata, sepertinya bahaya hari ini jauh lebih menakutkan daripada yang kita duga. Keributan di sini mengingatkan para pembunuh lainnya. Lebih dari sepuluh suara pemecah angin muncul. Banyak niat membunuh yang kuat datang dengan kabut hitam yang mengepul. Long Chang Yue berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas maju. Dia mengelilingi langit dan dua belas mayat jatuh dari langit. Semua kultivasi mereka dimakan, berubah menjadi mayat kering dengan hanya tersisa kulit dan tulang. Dia memegang dua pembunuh berjubah hitam di tangannya. Inti dari dua pembunuh berjubah hitam ini melonjak ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya semakin kuat. Segera, kedua pembunuh itu berubah menjadi mayat kering dan terlempar ke tanah. Kabut hitam melilit tubuh Long Chang Yue seperti ular piton sebelum benar-benar disempurnakan. Feng Fei Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Seni mencari harta karun jahat sangat menakutkan. Itu bisa melahap kultivasi pembudidaya lain untuk digunakan sendiri. Ini adalah seni jahat yang tidak ditoleransi oleh dunia kultivasi. Begitu berita ini keluar, itu akan memicu kemarahan publik. Banyak kekuatan besar ingin melenyapkannya secepat mungkin. Seni mencari harta karun jahat adalah metode kultivasi dari seni mencari spektra. Itu melahap buah dao orang lain dan diciptakan oleh guru pencari harta karun tertinggi. Setiap kali master pencari harta karun jahat muncul, itu akan menyebabkan malapetaka besar yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Seni mencari harta karun roh jahat direkam dalam catatan pencarian harta karun istana makam, bab harta karun roh. Itu tersembunyi di, bab harta karun roh, dan sangat sedikit orang yang bisa menemukannya. Long Chang Yue secara kebetulan menemukan metode kultivasi dari seni mencari harta karun roh jahat di, bab harta karun roh. Minggir, aku akan mengaktifkan formasi di mansion. Feng Feiyun mengeluarkan perintah raja. Itu memancarkan cahaya menyilaukan yang membubung ke langit dan menerangi mansion ke segala arah. Lebih dari 10 ribu formasi diaktifkan. Love, uff. Banyak pembunuh dengan kultivasi yang kuat tertangkap basah dan terbunuh oleh aktifasi formasi yang tiba-tiba, mengubahnya menjadi genangan darah.